Bunga di kaki gunung Kaui Jilid 19 Aku yang gelisah itu pun sebenarnya ingin pula lekas-lekas dapat mengatakan persoalannya Tetapi kata-kata itu seakan-akan tersangkut di kerongkongannya Sedang Mahisa Agni telah bertekad untuk tidak akan mengatakan lebih dahulu apakah sebabnya ia menghadap Kalau Aku itu sekali lagi bertanya maka ia sudah menyediakan jawabnya bahwa ia hanyalah sekedar dipanggil Namun akhirnya Aku Tunggul Ametung itu pun menyadari bahwa lambat atau cepat ia harus mengatakannya Ia menyesal bahwa ia tidak memanggil beberapa orang tua untuk menghadap dan dapat menyampaikan maksudnya tanpa kesulitan apa-apa Tetapi semalam pikirannya tak sempat meloncat sampai sejauh itu Ia demikian tergesa-gesa dan berdebar-debar Lambat laun maka Aku Tunggul Ametung itu mampu menguasai perasaannya Lambat laun hatinya menjadi tenang Sehingga akhirnya, meskipun tidak teratur dan hampir tak terdengar ia berkata Agni, aku kirakah sudah tahu maksudku, kenapa aku keras memanggilmu Kalau aku bukan Aku Agni, mungkin aku tidak berkeberatan untuk datang kepadamu sebagai lazimnya laki-laki menginginkan seorang istri Sayang aku adalah seorang Aku yang terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tak kalah erat seperti ikatan adat itu sendiri Tunggul Ametung berhenti sejenak untuk menelan ludahnya Terasa kerongkongannya menjadi kering Dan tiba-tiba Aku Tunggul Ametung menjadi haus sekali Namun ia kemudian berkata pula Sekarang kau sudah datang memenuhi panggilanku meskipun harus dilakukan berulang kali Tetapi tak apalah Yang penting kau dapat mendengar dari mulutku, bahwa aku ingin mengambil kendedes, adikmu untuk menjadi permaisuriku Mahisa Agni mendengar kata demi kata yang diucapkan oleh Aku Tunggul Ametung itu seperti ia mendengarkan keputusan hukuman gantung untuk dirinya Betapa ia berusaha menekan perasaannya, bahkan betapa ia berjuang untuk menindasnya, namun detak jantungnya menjadi semakin keras Tak dapat lagi ia kini memungkiri perasaannya itu Ia harus melepaskan dan menyerahkan kepada orang lain, apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri Sesaat Mahisa Agni duduk mematung Kepalanya dalam-dalam terhunjam seakan-akan ingin dilihatnya pusar bumi Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir seperti saling berebutan ingin meloncat keluar dari rongga dadanya yang panas Aku Tunggul Ametung, kendedes dan pemomongnya melihat perubahan yang terjadi dalam diri Mahisa Agni itu Tetapi tanggapan mereka berbeda-beda Tunggul Ametung sudah merasa melepaskan semua yang menyumbat dadanya dengan care yang dianggapnya sebaik-baiknya Karena itu ia mengharap bahwa gejolak di dalam dada Mahisa Agni adalah gejolak perasaan seorang kakak yang berbahagia karena adiknya menemukan kebahagiaannya Meskipun Tunggul Ametung menduga pula bahwa pasti ada sesuatu perasaan yang masih belum dapat diatasi oleh Mahisa Agni Pasti ada sesuatu yang kurang menyenangkan kakak gadis itu Ternyata dengan beberapa kali ia menolak panggilannya Tetapi kini Tunggul Ametung itu merasa telah menyampaikan dengan sebaik yang dapat dilakukannya Mudah-mudahan perasaan anak muda itu sedang berkisar ke arah yang aku harapkan Desis aku Tunggul Ametung di dalam hatinya Namun kadang-kadang timbul pula sifat-sifatnya yang sekeras batu Katanya di dalam hati itu pula Supaya aku tidak perlu mempergunakan kekuasaanku atasnya Sedangkan Dines sendiri terkejut mendengar kata-kata aku yang sama sekali tidak diduganya Ternyata aku yang terlalu menuruti perasaan sendiri itu Mampu menguasai diri sehingga kali ini ia telah bersedia merendahkan dirinya Dalam batas kemungkinan yang dapat dilakukan Karena itu, ketika Candides mendengar kera aku Tunggul Ametung menyampaikan maksudnya Meskipun katanya tidak tersusun sebaik-baiknya Namun isi dari kata-kata itu telah membuatnya terharu Tetapi dalam pada itu, kegelisahannya tiba-tiba memuncak ketika ia melihat bagaimana Mahisa Agni sama sekali masih belum menjawab permintaan aku Tunggul Ametung itu Ia melihat Mahisa Agni menundukkan kepalanya dalam-dalam, tetapi beberapa kali Mahisa Agni menggeser diri seolah-olah ia duduk di atas bara api Yang mula-mula terungkit di dalam perasaan Candides adalah kejengkelannya kepada kakaknya itu Ia menganggap bahwa Mahisa Agni masih belum dapat melepaskan harga dirinya yang berlebih-lebihan Sikap aku yang lunak dan merendahkan diri itu, pasti dianggapnya suatu kekalahan dari aku Tunggul Ametung yang akan mendorong Mahisa Agni untuk menjadi lebih membanggakan diri Mahisa Agni pasti menganggap bahwa akhirnya aku itu harus datang untuk menyembahnya memohon agar ia diperkenankan memperistri adiknya Tidak, berkata Candides di dalam hatinya, sekarang aku telah melihat sendiri, betapa kakang Mahisa Agni mempunyai sikap yang tidak aku sukai Ia sama sekali tidak mencerminkan wata ayah yang juga menjadi gurunya Kakang Mahisa Agni ternyata terlalu sombong, terlalu menilai dirinya terlampau tinggi dan berharga Seolah-olah ia benar-benar berhak menerima penghormatan yang berlebih-lebihan karena aku Karena aku akan mengambil aku tidak segera menyadari dirinya Maka aku akan mengatakan kepada aku Tunggul Ametung bahwa kakang Mahisa Agni, kakak angkatku itu sama sekali bukan orang yang cukup penting untuk menentukan sikap Bahkan apabila ia menjadi terlampau sombong, biarlah ia diabaikan saja Tidak dengan Mahisa Agni semuanya akan dapat berlangsung Tetapi Mahisa Agni masih juga belum menjawab Ia harus mengulangi keadaannya yang pedih seperti pada saat ia harus menyampaikan persoalan yang serupa kepada Wira Prana Namun karena kini ia harus berhadapan dengan orang yang tidak seimbang dalam segenap seginya Terasa dirinya menjadi semakin kecil dan tidak berarti apa-apa Ruang paseban dalam yang sepi menjadi bertambah sepi Mahisa Agni masih belum mengucapkan sepatah katapun Bahkan keringat dingin mengalir memenuhi tubuhnya Dalam pada itu, emban tua, pemomong kandides itu pun menjadi semakin gelisah pula Hanya perempuan tua itulah yang dapat merabat perasaan Mahisa Agni mendekati kebenaran Ia melihat betapa hati anak itu tergores kembali pada lukanya yang lama Luka yang sudah hampir tidak terasa pedihnya, kini tiba-tiba luka itu kembali menyakitinya Tetapi emban tua itu tidak dapat melihat segalanya akan berkembang semakin buruk Ia tidak ingin melihat semuanya akan menjadi korban keadaan yang sama-sama tidak dikehendaki Karena itu, maka tiba-tiba terdengar emban itu berdesah Bukan saja berdesah, tetapi perempuan tua itu tidak dapat menahan perasaannya pula Sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak Tangis itu mengejutkan semua orang yang berada di dalam ruangan itu Dengan serta-merta semuanya berpaling ke arah perempuan tua yang kini menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya Bibi, terdengar Candides bertanya dalam kecemasan Kenapa kau menangis Bibi? Perempuan itu mencoba mengusap air matanya dan menahan isaknya Ketika ia mengangkat wajahnya dilihatnya Candides berkisar mendekatinya Sedang Mahisa Agni memandanginya dengan penuh kecemasan pula Tetapi kemudian mereka melihat perempuan tua itu menggelengkan kepalanya Dicobanya untuk tersenyum dan menjawab Hamba tidak apa-apa, cuan putri Tetapi kenapa kau menangis? Hamba menangis karena kebahagiaan yang mendesak di dalam hati hamba, sahup perempuan tua itu Candides mengerutkan keningnya Mahisa Agni pun memandanginya dengan pertanyaan yang bergolak di dalam rongga dadanya Sedang aku tunggu ametung duduk di tempatnya seperti patung Hamba tidak dapat menahan rasa haru, berkata perempuan tua itu pula Hamba melihat bahwa kedua momonganku di sini berada dalam keadaan yang tak pernah dapat dibayangkan sebelumnya Cuan putri akan menjadi seorang permaisuri, sedang anggar Mahisa Agni akan menemukan dirinya sebagai seorang saudara tua yang melepas adiknya dalam kebahagiaan Bukankah dengan demikian anggar Mahisa Agni sendiri akan menemukan kebahagiaan itu pula Ia akan melihat salah seorang dari tunas di dalam keluarganya, mekar berkembang dalam taman yang indah Dijagai oleh seorang juru taman yang perkasa dan bijaksana Emban tua itu berhenti sejenak Raut mukanya yang berkeriput itu masih dibasahi oleh air matanya yang menetes satu-satu Candidates tidak menyaut Ia tertunduk pula dengan rasa haru yang mendalam Namun perasaan kecewanya terhadap Mahisa Agni masih saja selalu mengganggunya Namun kata-kata emban tua itu bagi Mahisa Agni terasa seolah-olah sebuah sentuhan yang tajam pada luka di hatinya Karena itu, maka terasa dadanya menjadinya ribukan buatan Ia tahu benar maksud kata-kata perempuan tua itu Perempuan tua yang tidak lain adalah ibunya Ibunya yang pasti akan berkata kepadanya, Agni, berbuatlah sebaiknya Jangan kau ingat kepentingan yang mencengkam dirimu sendiri Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Pengorbanan yang diberikannya terasa terlampau berat Tetapi ia tidak dapat berbuat lain Apalagi setelah ia mendengar ibunya mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya benar Bahwa kata-kata itu diucapkan kepadanya sebagai suatu permintaan untuk melepaskan Candidates dengan dada yang lapang Tetapi dadanya tidak selapang seperti yang dikehendakinya Namun demikian, dalam keheningan yang semakin mencengkam, Mahisa Agni bergeser setapak Sekali ia menelan ludahnya, kemudian dengan tangannya ia mengusap lehernya yang seolah-olah tersumbat Perlahan-lahan terdengar suaranya parau dalam nada yang rendah Aku, katanya, tiada yang dapat hamba sampaikan, kecuali perasaan bahagia yang setinggi-tingginya Bahwa aku telah berkenan memungut adik hamba yang hina, anak pedesaan yang tidak berharga Untuk tinggal di dalam istana Bahkan bukan sebagai hamba sahaya, tetapi untuk menjadi seorang permaisuri Kata-kata Mahisa Agni terputus oleh gejolak di dalam dadanya Dicobanya untuk menekan perasaannya sedalam-dalamnya Baru sesaat kemudian ia mampu meneruskan, karenanya maka tiada lain yang dapat hamba lakukan Kecuali menyerahkannya dengan kedua belah tangan Bukan main pengaruh kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu Pengaruh atas orang-orang yang mendengarnya Candidus hampir tidak percaya atas pendengarannya Namun ketika disadarinya bahwa Mahisa Agni benar-benar telah menyerahkannya kepada aku Tunggul Ametung, maka meledaklah kegembiraan dan harunya Sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak, seperti mbannya yang menangis pula Namun apa yang bergolak di dalam hati mban itu adalah sangat berbeda dengan kelegaan dan keharuan yang bergolak di dalam hati Candidus Keharuan di dalam hati mban tua itu terdorong oleh keikhlasan Mahisa Agni mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya dengan pasti Bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Mahisa Agni itu sama tajamnya seperti ujung-ujung tombak yang menusuk menghunjam ke jantung sendiri Tetapi Mahisa Agni telah mengucapkannya Dalam pada itu, aku Tunggul Ametung pun menjadi bergembira sekali Meskipun dengan kera apapun ia pasti akan dapat memiliki Candidus Namun kera yang dipakainya kini adalah kera yang sebaik-baiknya Kera yang masih dapat menolong namanya dari berbagai sebutan yang kurang menyenangkan Demikian gembiranya maka aku itu pun dengan serta-merta berkata Bagus! Aku sangat berterima kasih padamu, Agni Sebagai tanda terima kasihku, maka aku akan menyediakan jabatan yang pantas untukmu di dalam istanaku Aku telah melihat bagaimana kau mampu bertempur melawan Kainarok Karena itu aku dapat memberimu jabatan yang sesuai dengan kemampuanmu itu Candidus yang bergembira itu menjadi semakin bergembira Dengan demikian, maka Mahisa Agni akan mendapat kesempatan Pula untuk kenikmatan hidup yang baik di dalam istana Apalagi dengan demikian, anak muda itu tidak terpisah daripadanya seperti pada masa kanak-kanak mereka Agni, berkata aku hutunggul ametung kemudian, aku dapat menjadikankah seorang prajurit Kau tinggal melatih diri dalam beberapa segi, terutama dalam hal tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh setiap prajurit Kau akan dapat menjadi seorang prajurit pengawal istana yang baik di dalam lingkungan pimpinan Witantra Kau akan mendapat tugas khusus daripadanya, sebagai pimpinan pengawal permaisuri Bukankah jabatan itu akan menyenangkan kau dan hadikmu? Kegembiraan di hati Candidus kini telah memuncak Dengan serta merta ia menjawab, terima kasih tuanku aku hutunggul ametung Dengan demikian maka kakak hamba akan selalu berada di dekat hamba seperti pada masa-masa yang lampau, pada masa kami tinggal bersama-sama dipadepuakan Tetapi kegembiraan mereka itu pun kemudian terganggu ketika mereka melihat wajah Mahisa Agni yang masih saja tertunduk dalam-dalam Tawaran aku hutunggul ametung itu menyentuh juga jantung Mahisa Agni Namun secepat itu pula tumbuhlah berbagai pertimbangan yang memberati hatinya Di dalam lingkungan prajurit pengawal itu ada seorang anak muda yang sama sekali tidak menyenangkan baginya Anak muda itu bernama Kebo Ijo yang justru adalah adik seperguruan Witantra Kecuali daripada itu ia masih mempunyai kewajiban yang tidak akan dapat ditinggalkan Ia tidak tahu berapa hari, berapa minggu bahkan berapa bulan bendungannya akan selesai Ia tidak dapat mengingkari tanggung jawabnya hanya karena ia telah mendapat kedudukan yang baik Aku harus selalu berada di antara mereka, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya Kedudukan ini harus tidak menggeser tanggung jawabku Namun jauh di dalam lubuk hatinya, tersembunyi alasan yang jauh lebih tajam dari segala alasan itu Mahisa Agni tidak akan dapat tinggal di dalam istana itu, melihat setiap hari Candidas yang menjadi seorang permaisuri Ia tidak yakin, apakah hatinya akan dapat dikendalikannya Meskipun ia selalu memaksa dirinya memberi kesempatan kepada gadis itu untuk menemukan kebahagiaan lahir dan batin Namun sebagai manusia maka Mahisa Agni menyadari dirinya, bahwa suatu ketika ia akan dapat menjadi hilaf dan berbuat kesalahan Itulah sebabnya maka ia harus mempertimbangkan tawaran Aku Tunggul Ametung itu masak-masak Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab, maka terdengar Aku Tunggul Ametung bertanya, bagaimana Agni? Apakah kau tidak bergembira mendengar kesempatan yang aku berikan kepadamu? Perlahan-lahan Mahisa Agni mengangkat wajahnya Tanpa disengaja ia berpaling, dipandanginya wajah embantua yang duduk di belakang Kemudian pandangannya itu berkesan kepada Candides yang wajahnya seolah-olah kini tersaput oleh keraguan-raguan atas sikapnya Tetapi wajah Candides itu bahkan telah meyakinkan bahwa ia tidak akan dapat tinggal di istana bersama-sama dengan Candides yang akan menjadi permaisuri Aku Tunggul Ametung Karena itu, maka dengan ada datar Mahisa Agni menjawab, tuanku Anugerah tuanku Aku Tunggul Ametung yang tidak hamba sangka-sangka itu benar-benar telah menggutarkan hati hamba Hamba menjadi sangat bergembira dan berterima kasih karenanya Tetapi tuanku, mungkin tuanku Aku Tunggul Ametung telah mengetahuinya, bahwa kini hamba sedang disibukan oleh suatu tugas yang tidak dapat hamba tinggalkan Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya Terasa bahwa ia menjadi kecewa karenanya Aku itu mengharap bahwa Mahisa Agni akan terkejut dan dengan gemetar menyatakan kegembiraan hatinya Ia mengharap Mahisa Agni dengan serta-merta akan menerima jabatan yang diberikannya itu Bahkan Mahisa Agni akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak henti-hentinya Sebagai seorang anak pedesaan, maka kedudukan yang sedemikian baiknya itu pasti akan membuatnya berangan-angan Tetapi Mahisa Agni tidak berbuat demikian Mahisa Agni itu mendengar segala katanya itu dengan hati yang dingin dan dengan wajah yang tidak berkesan apapun Meskipun mulutnya mengucap terima kasih dan bergembira karenanya Apalagi kemudian, jawab anak muda itu menjadikan dada Aku Tunggul Ametung berdebar-debar Anugerah pangkat itu masih juga diperbandingkan dengan kewajiban yang lain Yang tidak kalah kecewa daripada Aku Tunggul Ametung adalah Candides Segera ia mengetahui maksud Mahisa Agni tentang kewajiban yang dikatakannya itu Sehingga hampir tanpa disadarinya gadis itu berkata mendahului Aku Tunggul Ametung Kakang, agaknya akan selalu terikat dengan pekerjaan itu Bukankah tugas yang kau maksud adalah bendungan itu? Setiap kali kau menyebutnya Setiap kali kau mengatakan bahwa kau terikat pada bendungan itu Sekarang, pada saat Kakang menerima anugerah yang tidak disangka-sangka dari Aku Tunggul Ametung Kakang telah memperbandingkannya pula dengan pekerjaan Kakang untuk bendungan itu pula Kakang, sebenarnya alasan-alasan yang pernah Kakang katakan itu sangat menjemukan Candides itu pun tiba-tiba terdiam ketika ia melihat Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap lehernya yang menjadi panas Bahkan Candides itu pun kemudian merasa bahwa ia telah terdorong terlampau jauh oleh kekecewaan yang bergelora di dalam dadanya Namun Mahisa Agni tidak segera menjawab Ia masih menunggu apakah masih ada lagi kata-kata yang akan diucapkan oleh Candides Tetapi Candides itu pun kemudian menundukkan wajahnya pula sambil bergumam lirih Maafkan hamba, tuanku Aku Tunggul Ametung itu mengerutkan keningnya Betapa ia menjadi kecewa namun ia masih bertanya, benarkah yang kau? Maksud dengan tugas yang tak dapat kau tinggalkan itu adalah bendungan itu? Mendengar pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu hati Mahisa Agni menjadi ragu-ragu Tetapi ia tidak ingin mengingkari tugas yang telah dibebankannya sendiri di atas pundaknya Sehingga karena itu maka kemudian ia menjawab lirih sambil menundukkan wajahnya Ya tuanku, tugas hamba adalah menyelesaikan bendungan itu Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam Terdengar kemudian ia bertanya kembali Apakah pamrihmu Agni, bahwa kau lebih mementingkan bendungan itu daripada jabatan yang aku berikan? Kini Mahisa Agni tidak dapat mengelak lagi Ia harus mengatakan menurut kata hatinya Ia akan membuka dadanya tanpa selembar aling-aling Sambil menengadahkan wajahnya Mahisa Agni itu pun kemudian menjawab Tuanku, seperti yang hamba katakan Hamba menjadi sangat bergembira dan berterima kasih atas anugerah jabatan yang tiada hamba sangka-sangka Tetapi tuanku, hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya Bahwa hamba pada saat ini belum dapat menerima anugerah itu Sebab hamba masih terikat oleh tanggung jawab atas bendungan itu Dengan jabatan yang tuanku anugerahkan itu Mungkin hamba akan dapat hidup senang tanpa memikirkan lagi kesulitan seperti yang sedang dialami oleh rakyat Panawijen Hamba tidak lagi harus menunggu air di selokan dan hamba tidak lagi harus prihatin apabila sawah-sawah menjadi kering Tetapi tuanku, maafkan hamba, bahwa hati hamba tidak sampai untuk melakukannya Sejak kecil hamba hidup dalam satu lingkungan suka dan duka bersama-sama rakyat Panawijen Itulah sebabnya hamba masih mohon waktu untuk menerima anugerah tuanku Hamba ingin berada di antara rakyat Panawijen yang kini sedang menderita kekeringan Hamba ingin ikut merasakan betapa kami harus memeras keringat kami untuk masa depan padukuhan kami Apabila semua telah selesai, apabila rakyat Panawijen telah hidup dalam keadaan yang baik Maka hamba akan menghadap tuanku kembali Jangankah sebuah jabatan yang tidak hamba impikan itu, bahkan menjadi jurutaman atau jurupakatik pun akan hamba lakukan Yang mendengar kata-kata Mahisa Agni itu pun tertegun diam Kata-kata itu benar-benar telah menyentuh hati mereka Aku pun sejenak tidak dapat mengucapkan sepatah katapun Dipandanginya wajah Mahisa Agni yang memancarkan kebulatan tekadnya Bahwa ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada pekerjaan yang berat itu Namun Candides, yang betapa ia sendiri merasa dihadapkan pada sebuah cermin Tetapi ia merasa cemas, bahwa Aku Tunggul Ametung tidak akan senang mendengar jawaban Mahisa Agni itu Meskipun kini Candides tidak lagi dapat berteriak memaki-maki Mahisa Agni Tetapi justru ia mencemaskah nasib Mahisa Agni Apabila Aku Tunggul Ametung merasa terhina karenanya Tetapi Aku Tunggul Ametung dapat mengerti pendirian Mahisa Agni Ternyata dengan jawabannya, Mahisa Agni Aku bangga Aku bangga mendengar pendirianmu Satu dari seratus pasti akan menerima anugerah itu tanpa memikirkan orang lain Tetapi kau berpendapat lain Kau masih mementingkan kepentingan bersama dari kepentinganmu itu adalah suatu sikap yang jarang terjadi pada saat ini Pada saat setiap orang menginginkan gelar duniawi Karena itu Mahisa Agni, aku mengucapkan selamat atas pendirianmu itu Mudah-mudahan bendunganmu akan segera dapat kau selesaikan Jawaban aku itu pun sama sekali tidak disangka oleh Mahisa Agni dan oleh Candides pula Karena itu, sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam Mahisa Agni menyahut Tidak ada anugerah yang lebih membahagiakan hamba tuanku Selain pengertian tuanku tentang diri hamba Mudah-mudahan pendirianmu itu akan tetap teguh Sehingga orang-orang Panawijen yang lain pun akan berpendirian seteguh pendirianmu Kemakmuran Panawijen adalah sebagian dari kemakmuran Tumapel Betapa besar hati Mahisa Agni menerima pujian itu Bukan karena ia mendapat penghargaan, tetapi bahwa Aku Utunggul Ametung dapat mengerti sepenuhnya tentang dirinya Bahkan dengan hati yang berdebar-debar ia mendengar Aku Utunggul Ametung berkata Mahisa Agni, sepeninggalmu aku akan memerintahkan beberapa orang untuk menyusulmu Aku akan mengirimkan sekelompok prajurit Aku akan menyuruh seorang pelayan dalam yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya menyusulmu Orang itu adalah Kainarok Ia akan membawa 25 pedati yang ditarik oleh 25 pasang kebau Alat-alat lain yang kau perlukan 20 waluku dengan 20 pasang lembu untuk melunakan tanah yang akan digali menjadi parit-parit dan keperluan-keperluan yang dapat Aku berikan Dada Mahisa Agni terasa hampir meledak mendengar janji itu Meledak karena kegembiraan yang mendesak Dengan serta merta ia membungkuk lebih dalam lagi sambil menjawab dengan suara parau Tuanku, betapa besar terima kasih yang hamba sampaikan Hamba tidak tahu bagaimana hamba akan mengatakannya Mahisa Agni terdiam sesaat untuk menelan ludahnya Terasa tenggorokannya menjadi seolah-olah tersumbat Namun dipaksanya juga ia berkata Hamba beserta seluruh rakyat Panawijen akan menanti kedatangan anugerah dan kemurahan Tuanku itu dengan sepenuh hati Kini Mahisa Agni merasa bahwa pengorbanannya tidak lagi sia-sia Ia telah meremas jantungnya sendiri pada saat ia menyerahkan Candidates itu kepada Aku karena persoalan-persoalan yang berlaga di dalam dadanya Namun tanpa diharapkannya, ia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga tidak saja bagi dirinya sendiri Tetapi bagi seluruh rakyat Panawijen 25 pedati yang ditarik oleh 25 pasang kerbau 20 waluku dengan 20 pasang lembu Bukan main Seluruh Panawijen tidak memiliki perlengkapan sebanyak itu Ia hanya mampu mengumpulkan 4 pedati untuk mengangkut batu-batu dan keperluan-keperluan lain di samping 12 waluku Namun kini ia akan mendapat tambahan 25 pedati kerbau dan 20 waluku Justru karena itulah maka Mahisa Agni kemudian menjadi tergesa-gesa untuk kembali Ia ingin segera menyampaikan kabar yang mengembirakan itu kepada kawan-kawannya Dengan wajah yang berseri karena kegembiraan Mahisa Agni berkata Tuanku, biarlah hamba mohon izin untuk kembali ke Panawijen Anugerah Tuanku itu pasti akan menambah gairah bagi rakyat Mudah-mudahan bendungan itu akan lekas selesai Jangan sekarang, jawab aku, kau harus tinggal di dalam istana ini sedikitnya sepekan Aku ingin menjamumu supaya kau mendapat kesan yang menyenangkan selama kau berada di dalam istanaku Terima kasih Tuanku, terima kasih, sahut Mahisa Agni Anak muda itu telah melupakan kepedihan luka di hati sendiri Yang menguasai jantungnya kini hanyalah pedati, alat-alat dan apapun yang akan sangat berguna bagi peniungannya Hamba ingin lekas berada di antara rakyat Panawijen kembali Tunggul Ametung tertawa Katanya, bagus Tetapi aku tidak memberimu izin sekarang Tinggallah di dalam istanaku sehari dua hari kalau kau tidak mau tinggal selama sepekan Mahisa Agni akhirnya tidak dapat menolak permintaan aku Tunggul Ametung Betapa ia ingin segera pulang kembali, namun ia memenuhi juga permintaan itu untuk tinggal dua hari di istana Tumapel Namun betapa makanan yang lezat-lezat ditelannya, tetapi ia lebih senang segera berada di antara kawan-kawannya Meskipun demikian, ia tidak mau mengecewakan aku dan Candides Dimakannya setiap hidangan yang diberikan kepadanya dengan wajah yang terang, meskipun sekali-sekali terasa juga seolah-olah jantungnya tertusuk duri Tetapi dalam waktu yang pendek itu, ia tahu benar betapa aku Tunggul Ametung menghargai Candides benar-benar sebagai seorang gadis yang pantas untuk menjadi permaisurinya Karena itu, maka ia mengharap bahwa Candides akan benar-benar menemukan kebahagiaan di hari-hari depannya Namun akhirnya Mahisa Agni mohon diri pula kepada aku Tunggul Ametung Waktu yang hanya dua hari itu terasa sudah terlampau lama Bendungan yang ditinggalkannya seakan-akan selalu memanggil-manggilnya untuk segera kembali ke padang karautan yang panas terik di siang hari dan dingin yang menggigit tulang belulang di malam hari Tetapi ia lebih senang tinggal di padang itu daripada di dalam istana Aku kira kau telah memilih jalan yang benar, Agni, bisik embantua kepada anak muda itu ketika Agni akan meninggalkan istana Tumapel Aku mohon restu ibu, mudah-mudahan aku dapat berhasil membangun padukuhan yang tidak kalah suburnya dengan panawijen, sahut Mahisa Agni Kalau kau bekerja dengan sungguh-sungguh nger, serta tanpa kendat mohon tuntunan kepada Yang Maha Agung, maka pekerjaanmu pasti akan direstuinya Pesan itu merupakan bekal yang tidak kalah pentingnya dengan 25 pedati dan 20 waluku Dengan sungguh-sungguh Mahisa Agni akan mencoba memenuhinya Sebab segala sesuatu, usaha yang dilakukan oleh manusia, maka akhirnya Yang Maha Agung lah yang akan menentukan Namun Yang Maha Agung akan mendengarkan, menyaksikan dan memenuhi permohonan manusia yang dengan sungguh-sungguh berjalan sepanjang jalan yang dikehadakinya Demikianlah maka akhirnya Mahisa Agni meninggalkan Istana Tumapel Candides kini tidak lagi kecewa terhadapnya, bahkan terasa kebanggaan menjalari dadanya pula Setidak-tidaknya satu dari keluarganya telah ikut membina padukuhan baru yang akan Dapat menampung seluruh penghidupan dan kehidupan panawijen yang kini telah menjadi kering Mahisa Agni sendiri tidak menyadari bahwa ia telah memacu kudanya terlampau cepat Ia merasa begitu tergesa-gesa, seolah-olah hari-harinya yang akan datang akan menjadi terlampau pendek Aku akan singgah ke panawijen dahulu, katanya di dalam hati Mungkin ada beberapa hal yang perlu aku pesankan kepada para cantrik di Padepokan atau kepada orang-orang tua yang menunggui desa Mungkin pedati-pedati dari Tumapel akan lebih dahulu singgah di panawijen Sebab aku lupa berpesan, supaya pedati-pedati itu langsung saja dikirim ke Padang Karautan Dalam pada itu, di bagian lain dari ujung wilayah pemerintahan aku Tunggul Ametung, Empusada dan kedua muridnya berjalan tergesa-gesa ke Kemundungan Mereka telah berpesan agar beberapa orang murid-muridnya dan murid-murid orang yang menamakan diri Bahwa Eksa Kali Elo menyingkir sejenak daripada Pokan Empusada Sebab mungkin Witantra akan berbuat sesuatu atas mereka dengan sepasukan prajurit dalam jumlah yang besar Mereka harus bersembunyi di tempat-tempat yang tidak begitu dikenal untuk sementara Sementara itu Empusada dan kedua muridnya langsung mencari kebo sindet dan wangsa rimpat Bagi kuda sempana perjalanan itu seakan-akan terasa terlampau lama Apakah kita masih harus bermalam lagi? Guru bertanya kuda sempana Tidak, sahut gurunya, kita cukup bermalam di perjalanan satu malam Hari ini kita akan sampai meskipun menjelang senja Kuda sempana tidak bertanya lagi Merela berjalan semakin cepat, seolah-olah mereka takut terlambat Di sepanjang jalan, kadang-kadang Empusada sempat juga bertanya-tanya di dalam hatinya Apakah yang telah mendorongnya? Berjalan demikian jauhnya mencari orang-orang yang hampir tak dapat diajak bergaul menurut adab yang berlaku? Hem, desisnya Ia mulai ragu-ragu sendiri, apakah aku akan dapat mempergunakannya? Mereka berdua adalah orang-orang yang liar, sebenarnya liar Mudah-mudahan aku akan mampu mengendalikannya Tetapi orang tua itu tidak mengatakannya kepada muridnya Meskipun kuda sempana kadang-kadang melihat keragu-raguan itu Namun ternyata gurunya masih juga melangkahkan kakinya menuju ke desa kemundungan Tongkatnya yang panjang di tanah yang berdebu Bagi kuda sempana keraguan gurunya itu telah benar-benar mengecewakan Ia tahu benar sifat gurunya Gurunya hanya mau berbuat sesuatu apabila ada pamrih yang dapat memberinya keuntungan Karena itu, maka berkali-kali ia menjanjikan kepada gurunya Bahwa apabila ada keuntungan yang akan didapatnya berupa benda-benda Maka ia sama sekali tidak menginginkannya Apakah yang akan aku dapatkan dari bendungan itu Apabila kita kelak akan merusak bendungan Dan membunuh Mahisa Agni Suatu kali Empu Sada bertanya Kuda sempana tidak dapat menjawab Memang ia tidak melihat keuntungan yang berwujud benda-benda berharga dari perbuatan itu Perbuatan itu hanyalah sekedar pelepasan dendam yang membara di dada kuda sempana Kuda sempana, berkata gurunya Kali ini kau jangan menilai tenagaku dengan upah yang dapat kau berikan Kalau kau ingin berbuat demikian Maka harta seluruh istana Tunggul Ametung di Tumapel tidak cukup bernilai Dibandingkan dengan apa yang telah dan akan aku lakukan untukmu Tetapi aku benar-benar terdorong oleh suatu rasa bertanggung jawab dari seorang guru terhadap muridnya Aku malu melihat sikap Panji Bojong Santi yang selalu melindungi murid-muridnya apabila benar-benar dihadapkan pada suatu bahaya Terima kasih, guru Sahut kuda sempana dalam nada yang datar Tetapi hatinya berkata Omong kosong Aku kenal kau sejak lama Betapa kau dicengkam oleh ketamakanmu atas harta dan benda Bahwek sekali lo yang ikut dalam perjalanan itu Hampir tidak ikut serta dalam setiap pembicaraan Namun semakin lama ia pun menjadi semakin jemuh atas sikap kuda sempana Semakin lama, setelah ditimbangnya Maka ia tidak akan mendapat apapun dari perbuatan-perbuatannya yang berbahaya itu Ketika ia bersama kuda sempana mencoba menculik Candides dari tengah-tengah hutan Maka ia masih mengharap Mungkin calon permaisuri aku tunggu ametung itu membawa perhiasan yang sangat berharga Yang dapat menebus lelah dan bahaya yang telah dilakukannya Tetapi kini harapan itu hampir tidak dilihatnya Meskipun demikian, ia masih juga berjalan mengikuti gurunya Siapa tahu bahwa suatu ketika ia melihat persoalan yang dapat memberinya banyak keuntungan Mungkin ia akan mendapat lubang-lubang yang dapat membuka hubungan lain yang justru lebih baik Hubungan perdagangan dengan orang-orang yang ditemuinya Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin mendekati padukuhan kemundungan Perjalanan itu kini menembus hutan-hutan perdu yang tipis Kemudian mereka sampai pada tanah berbatu-batu yang gundul Di sana sini tampak tanah yang berwarna coklat keputih-putihan Di sebelah bukit-bukit gundul itulah terletak desa terpencil yang bernama Kemundungan Desa yang jauh lebih kecil dan terpencil dari padukuhan Panawijen Tak banyak yang dapat diketahui orang tentang desa terpencil itu Melihat daerah yang gundul tandus dan pohon-pohon cemara yang kurus menjulang tinggi Hati kuda sempana menjadi bergelebar Belum pernah ia melihat daerah yang sedersang itu Ia pernah melihat daerah Panawijen yang kering Tetapi tidak segarang alam yang dihadapinya Tanah yang berbatu-batu, berwarna coklat keputihan Empusada yang berjalan di paling depan, berpaling sambil berkata Inilah padukuhan kecil itu kuda sempana Pegunungan batu, guru, empusada tersenyum Ya, jawabnya, pegunungan yang keras ini agaknya telah membantu membuat keboh sindet Dan wang sarimpat memiliki kelakuannya sekarang Apakah mereka tinggal di daerah ini sejak kecilnya Tanya orang yang menamakan diri bahwek sekali Aku tidak tahu, sahut empusada Tetapi di sini dahulu tinggal seorang sakti Orang itu adalah guru keboh sindet dan wang sarimpat Siapakah orang sakti itu? Aku baru melihatnya dua kali Orang itu adalah kawan guruku Tetapi mereka mempunyai sifat yang jauh berbeda Apakah perbedaan itu? Empusada menelan ludahnya Ia tidak dapat mengatakannya Sebab selama ini sikap dan kelakuannya sendiri tidak dapat dibanggakannya Seperti ia ingin membanggakan burunya Karena itu maka orang tua itu pun terdiam Bagaimana, guru, desak kuda sempana? Aku tidak tahu Jawab empusada akhirnya Aku tidak tahu perbedaan di antara keduanya Tetapi yang aku dengar Orang sakti yang tinggal di dalam gua di dekat kemundungan itu adalah seorang bangsawan dari Daha Tetapi bangsawan itu merasa dirinya terhina dan terbuang dari lingkungannya karena kesalahan yang tak dapat diampuni lagi Beruntunglah bangsawan itu tidak mendapat hukuman sapu sampai mati seperti yang berlaku bagi kesalahan serupa Apakah kesalahan itu? Empusada terdiam sejenak Namun kemudian ia berkata pala, aku tidak tahu pasti Menurut guruku, bangsawan itu telah melanggar hubungan kekeluargaan Kuda sempana mengerutkan keningnya, katanya, kesalahan yang dicari-cari Empusada memandang wajah muridnya itu Wajah yang merah hitam dibakar oleh sinar matahari seperti wajahnya sendiri Tetapi empusada tidak menyaut Setapak-setapak mereka berjalan maju menyusuri jalan sempit di lambung bukit-bukit gundul Sekali-sekali kaki-kaki mereka menginjak ujung-ujung batu yang runcing dan sekali-sekali duri-duri liar yang tumbuh di sisi-sisi jalan Tiba-tiba empusada menarik nafas dalam-dalam Desisnya, jangan terkejut apabila kau nanti melihat keanehan-keanehan kedua orang itu Macam apakah keanehan itu? Guru bertanya kuda sempana Sifat dan wataknya yang dapat kau lihat pada gerak gerik Mereka Cundaka yang menyebut dirinya bahwereksa kali elo menjadi semakin bimbang Tanpa disangka-sangka ia berkata Apakah kita tidak dapat berbuat lain tanpa mereka? Kuda sempana mengerutkan keningnya Dipandanginya wajah saudara seperguruannya itu dengan tajamnya Kenapa desisnya? Apakah kita tidak berusaha mencari jalan lain katanya pula? Kau melemahkan hatiku Sahut kuda sempana cepat-cepat Tak ada jalan lain Yang kita hadapi adalah empu perua Panji bojong santi dan tukang keris yang gila itu Apakah guru sendiri bersama kita mampu menghadapinya Seperti yang pernah terjadi di hutan dekat padang karautan itu? Cundaka tidak menjawab Ia tahu benar betapa keras hati saudara seperguruannya Tetapi gurunya lah yang berkata Aku melihat jalan lain Kuda sempana Apa itu guru? Kita tidak ingin membunuh Mahisa Adni atau mengambil kandides Tidak teriak kuda sempana Itu harus terjadi Dendam telah membakar jantungku Sedangkan tidak ada orang lain yang akan dapat membantu aku selain guru dan kedua orang itu Empu Sada menarik nafas panjang Ia sudah terlanjur terlibat sehingga sulit baginya untuk melepaskan dirinya Kuda sempana adalah muridnya yang telah cukup lama berada di dalam asuhannya Bagaimanapun juga terasa adanya suatu ikatan di antara mereka yang memaksa empu Sada kali ini mencoba memenuhi permintaan muridnya itu Aku kenal keduanya Gumamnya seperti kepada diri sendiri Mudah-mudahan aku dapat mengendalikannya Belum lagi empu Sada mengatupkan mulutnya Mereka dikejutkan oleh suara lecutan yang keras Disusul oleh sebuah teriakan nyaring Hih, siapa itu? Sekali lagi empu Sada menarik nafas dalam-dalam Katanya sambil menggerakkan dagunya menunjuk ke sebuah ngarai yang agak dalam Itu adalah salah seorang dari mereka Agaknya mereka tidak sedang mengembara Siapakah ia bertanya cundaka yang menyebut dirinya bahwereksa kali elo Menilik bentuk tubuhnya yang pendek Ia adalah saudara yang muda Wang Sarimpat, jawab gurunya Karena empu Sada belum menjawab Maka kembali terdengar teriakan dari bawah kaki mereka Hih, siapa kalian? Kalau kalian tidak menjawab, aku dapat membunuh kalian dari sini Sambutan itu telah membuat dada cundaka berdesir Sambil mengerutkan keningnya ia berdesis Sambutan yang kasar Empu Sada tersenyum Itulah mereka, katanya sambil mengangkat tongkat panjangnya Tiba-tiba meledaklah tawa yang riuh dari bawah tebing itu Orang yang bertubuh pendek namun berdada lebar itu kemudian berlari-lari ke arah seekor kuda yang sedang makan rumput Dengan gerak yang sangat lincah ia dengan serta-merta meloncat ke atas punggung kuda tanpa pelana itu Dengan satu sentakan pada kendalinya, maka kuda itu pun berlari kencang sekali Mereka bertiga berdiri terpaku melihat ketangkasan Wang Sarimpat bermain-main dengan kuda Meskipun kuda itu sama sekali tidak berpelana Namun Wang Sarimpat sama sekali tidak mendapat kesulitan apapun ketika kuda itu berpacu mendaki tebing menyongsong mereka Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam Mereka berdua adalah orang-orang yang cekatan Aku belum pernah melihat orang mampu menunggang kuda seperti mereka berdua Cundaka dan kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya pula Namun wajah mereka mengungkapkan perasaan yang berbeda yang merayap di dalam dada masing-masing Orang yang menamakan dirinya Bahurek sekali lo itu sama sekali tidak senang melihat sambutan yang kasar dan sombong itu Namun kuda sempana menjadi kagum karenanya Ia mengharap bahwa orang itu benar-benar akan dapat membantu melepaskan Sakit hatinya, membunuh Mahisa Agni dan menggagalkan usahanya dan membuat bendungan Bahkan kalau mungkin mendapatkan kandides Menculiknya dari istana Tumapel Kuda yang ditunggangi oleh Wang Sarimpat itu seperti merayap tebing bukit gundul itu Melingkar-lingkar menyusur dalam yang sempit berbatu-batu Namun Wang Sarimpat memacu kudanya seperti dikejar setan Mendebarkan, gumam kuda sempana, orang itu benar-benar cakap menunggang kuda Kalau tidak, maka ia pasti sudah terpelanting masuk jurang Empu Sada tidak menjawab Tetapi ia mengangguk Jarak itu sebenarnya tidak terlampau jauh Tetapi kuda itu tidak dapat langsung meloncat mencapai mereka Kuda itu harus melingkari beberapa pun untuk menghilang kemudian muncul kembali Namun di sepanjang perjalanan itu Wang Sarimpat telah berteriak keras-keras Hih, empu yang bertongkat panjang Apa kerjamu di situ? Empu Sada tidak menjawab Dibiarkannya Wang Sarimpat berteriak-teriak sendiri Akhirnya kuda itu muncul dari balik seonggok batu pada dihadapan mereka Seorang yang berwajah keras-keras batu-batu padas di bukit gundul Berbulu lebat dan berkumis melintang duduk di atas punggungnya sambil bertanya Apakah kau sekarang bisu? Cundaka, yang menamakan dirinya Bahurek sekali loa adalah seorang yang kasar Tetapi ketika ia mendengar pertanyaan Wang Sarimpat terhadap gurunya Keningnya berkerut Jantungnya serasa berdentingan karena perasaan tidak senang mendengar sambutan Wang Sarimpat yang sangat kasar Tetapi ia menjadi haran Gurunya sama sekali tidak marah mendengar sapa itu Bahkan sambil tersenyum ia menjawab Wang Sarimpat Aku tidak biasa berteriak seperti monyet kepanasan Sekali lagi terdengar Wang Sarimpat tertawa terbahak-bahak Katanya, ha, masih juga kau bisa berbicara Apa maumu datang kemari, hi? Apakah aku tidak kau ajak singgah ke rumahmu? Wang Sarimpat membelalakan matanya Jawabnya, kau jangan menghina empu tua Kau tahu aku tidak mempunyai rumah Apakah yang kau maksudkan dengan rumah Wang Sarimpat bertanya empu sada Rumah bukan berarti sebuah bangunan Rumahmu adalah tempat kau tidur, tempat kau tinggal bersama saudaramu Dan tempat kau menyembunyikan kekayaan hasil rampokanmu Kali ini suara tertawa Wang Sarimpat benar-benar memenuhi lereng-lereng bukit gundul Ia senang mendengar kata-kata empu sada yang berusaha menyesuaikan dirinya dengan watak orang itu Setelah suara tertawa itu meredah maka orang itu menjawab Hem, kau ingin melihat tempat aku menyimpan kekayaanku, hi? Kau suatu ketika akan merampok aku? Tidak, sahut empu sada, aku akan berdosa dua kali lipat Kekayaanmu kau dapatkan dengan jalan yang tidak seharusnya Kalau aku merampokmu, maka dosamu akan ikut serta bersama harta benda itu di samping dosaku sendiri Wang Sarimpat mengerutkan keningnya Dengan tajam dipandanginya wajah empu sada Kemudian katanya, apakah kau tidak pernah merampok? Tentu tidak, sahut empu sada, aku mendapatkan kekayaanku dengan menjual tenaga Terjadilah jual-beli Bukankah itu bukan suatu perampokan? Wang Sarimpat terdiam sejenak Kemudian jawabnya, sama saja Hampir sama, orang itu terdiam sejenak Tiba-tiba ia menunjuk kepada kuda sempana dan cundaka sambil bertanya Kenapa kau bawa tikus-tikus ini? Inikah pengikut-pengikutmu atau orang-orang yang telah membeli tenagamu itu? Cundaka menjadi semakin tidak senang Wajahnya menjadi berkerut-merut Namun tiba-tiba ia terkejut ketika Wang Sarimpat membentaknya Hei kenapa kau memandang aku seperti itu? Kau belum pernah mengenal Wang Sarimpat, hei tikus busuk? Bagaimanapun juga pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati Orang yang menamakan diri bahwek sekali lo itu pun termasuk orang yang kasar Hampir-hampir ia lupa dengan siapa ia berhadapan Namun ketika mulutnya hampir menjawab sekali lagi Wang Sarimpat membentaknya Jangan buka mulutmu itu Kalau kau mencoba juga, paling sedikit empat gigimu akan terlepas Sesuatu terasa menghentak dada cundaka yang menyebut dirinya bahwa resa kali lo Perasaannya sama sekali tidak mau menerima teguran serupa itu Tetapi ia tahu benar bahwa Wang Sarimpat adalah orang yang sejajar dengan gurunya Karena itu bagaimanapun juga hatinya menjadi sakit Namun ia mencoba untuk menahan mulutnya Yang menjawab kemudian adalah Empu Sada Jangan terlampau kasar Wang Sarimpat Anak-anak bisa mati ketakutan melihat tingkah lakumu Huh, hanya anak-anak cengeng seperti anak-anakmu inilah yang pasti akan mati ketakutan Empu Sada tersenyum kepada kedua muridnya Ia berkata, inilah pamanmu Wang Sarimpat Jangan takut dan jangan sakit hati Sudah menjadi watak dan kebiasaannya Ia berbuat demikian Wang Sarimpat tiba-tiba memotong Tidak ini bukan sekedar watak dan sekedar kebiasaannya Tetapi aku berkata sebenarnya Ayo, suruh murid-muridmu membuka mulutnya sebelum aku beri kesempatan Kau akan tahu akibatnya Mungkin akan terjadi demikian Wang Sarimpat Sahut Empu Sada Tetapi kalau tidak ada Empu Sada berdiri di sini Tiba-tiba sekali lagi Wang Sarimpat itu tertawa terbahak-bahak Katanya di antara suatu tertawanya, aku percaya Kalau begitu aku Percaya bahwa kau akan mampu mencegah yang akan aku lakukan Tetapi aku pun jadi yakin Kalau murid-muridmu ini tidak lebih dari tikus cengeng yang tidak dapat berdiri tegak tanpa gurunya Cundaka telah benar-benar menjadi muak mendengar sambutan itu Namun sebelum ia menyahut, terdengar Empu Sada berkata Ayo, bawa aku ke sorangmu Mungkin kau lebih senang aku menyebut sarang daripada rumah Hem, Wang Sarimpat menarik nafas Kau akan merampok tidak Aku ingin bertemu kau berdua dengan kakakmu Apa keperluanmu? Nanti aku katakan, katakan sekarang Tidak pantas Sebelum aku memasuki rumahmu Aku tidak akan mengatakan keperluan itu Hi, apa yang tidak pantas? Aku tidak terikat pada adat atau kera apapun Tak ada yang tidak pantas bagiku apabila aku kehendaki Tetapi kalau kau ingin bertemu dengan kakak kebol sindet Ikutilah aku Tetapi Wang Sarimpat tidak menunggu jawaban Empu Sada Dengan serta merta digerakan kendali kudanya Dan segera kuda itu pun berputar dan berlari menuruni tebing Demikian orang itu menghilang di balik sebuah puntuk yang menjorok Maka terdengarlah Empu Sada menarik nafas dalam-dalam Itu salah seorang dari mereka Kuda Sempana terdengar pertanyaan burunya Tetapi yang lebih dahulu menjawab adalah orang yang menamakan dirinya Bahu reksa kali lo, huh, aku menjadi muak melihatnya Tetapi ternyata kuda Sempana segera menyahut, aku mengaguminya Orang yang demikian adalah orang yang berhati terbuka Apapun yang dipikirkannya itulah yang dikatakan dan diperbuatnya Orang yang beratak demikian adalah sahabat yang sebaik-baiknya Ia tidak akan berbuat curang dan menyembunyikan persoalan-persoalan yang seharusnya diketahui bersama Cundaka mengerutkan keningnya Ditatapnya wajah kuda Sempana dengan tajamnya Ia tidak dapat mengerti Kenapa kuda Sempana mempunyai penilaian demikian terhadap orang yang terlampau kasar itu Tetapi Cundaka tidak mau bertengkar dengan saudara seperguruannya Karena itu, maka ia pun kemudian berdiam diri Empu Sada sendiri sama sekali tidak memihak keduanya Dibiarkannya kedua muridnya itu mempunyai tanggapan sendiri-sendiri Tetapi Empu Sada yang tua itu dapat mengerti sikap keduanya Cundaka menjadi semakin tidak senang kepada Wang Sarimpat karena orang itu telah membentak-bentaknya Sedang kuda Sempana menganggapnya orang yang paling baik untuk seorang sahabat Karena kuda Sempana sedang memerlukan kawan untuk memuaskan nafsu dendamnya Namun betapa empu Sada hidupnya selalu dipengaruhi oleh keinginannya mendapat harta benda Bahkan sampai dilakukannya menjual tenaga mengajar puluhan murid hanya sekedar untuk mendapatkan upah tanpa tujuan apa-apa itu Kali ini merasa bahwa ia telah terdorong dalam suatu sikap yang kurang bijaksana Tetapi semuanya telah terlanjur Mulutnya lah yang pernah menyebut nama Kebo Sindet dan Wang Sarimpat untuk mempengaruhi lawannya Waktu itu Empu Gandring dan kemudian diulanginya pula di hadapan Bojong Santi Murid-muridnya itu pun mendengar nama-nama Kebo Sindet dan Wang Sarimpat darinya pula Empu Sada itu berpaling ketika ia mendengar suara kuda Sempana Guru, apakah kita akan berdiri saja di sini? Oh, desis Empu Sada, jadi kita teruskan perjalanan ke rumah Wang Sarimpat Tentu, sahut kuda Sempana, aku senang melihat dadanya yang terbuka Mudah-mudahan kita mendapat kawan yang dapat bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini Empu Sada tidak berkata-kata lagi Segera ia melangkahkan kakinya meneruskan perjalanan ke rumah Wang Sarimpat Perjalanan itu sudah tidak begitu jauh lagi Tetapi mereka harus berjalan melingkar-lingkar di tebing pegunungan Gundul Sekali-sekali mereka harus menuruni tebing yang curam Namun sekali-sekali mereka harus berjalan sepanjang jalan yang beranak tangga Apakah paman Wang Sarimpat tadi juga lewat jalan ini? Guru bertanya kuda Sempana Gurunya menganggukan kepalanya Tetapi ia tidak berpaling Dengan tongkatnya ia mencoba menahan tubuhnya pada sebuah tebing yang rendah Bukan men, bukan men, gumam kuda Sempana Ia menjadi semakin kagum melihat jalan yang harus dilewati pula oleh Wang Sarimpat Alangkah tangkasnya Tetapi baik gurunya maupun Cundaka sama sekali tidak menyaut Dengan hati-hati mereka melangkahkan kaki-kaki mereka menuruni pegunungan Gundul itu Setelah berjalan melingkar-lingkar akhirnya mereka sampai juga di kaki bukit Gundul itu Sebuah ngarai yang dikelilingi oleh bukit-bukit serupa Di tengah-tengah ngarai itu tampak sebuah gerumbul yang kecil Padukuhan Kemundungan Tetapi Kebo Sindet dan Wang Sarimpat tidak tinggal di padukuhan itu Mereka berada di lareng bukit Gundul ini Mereka ternyata telah membuat sebuah gubuk kecil di muka mulut sebuah gua yang cukup luas Tak seorang pun tahu apakah yang mereka simpan di dalam gua itu Selain mereka berdua, kakak beradik dan mereka pun seperguruan pula Kebo Sindet dan Wang Sarimpat Dengan ragu-ragu empusada berjalan di sepanjang kaki bukit Ia pernah mengunjungi kedua laki-laki kakak beradik ini dahulu bersama kakak seperguruannya untuk suatu keperluan Ia kenal keduanya karena kakak seperguruannya itu pula Tetapi kakak seperguruannya itu kini telah tidak ada lagi Mati terbunuh Tetapi itu adalah akibat yang sudah diketahuinya lebih dahulu Orang yang bermain-main dengan maut, maka maut itu akan datang menghampirinya setiap saat Saat itu Kebo Sindet dan Wang Sarimpat telah dimintanya pula membantu mencari pembunuh kakaknya itu Tetapi bukan main besar upah yang dimintanya Hampir semua kekayaan kakaknya habis dijualnya untuk memenuhi permintaan Kebo Sindet dan Wang Sarimpat Tetapi seperti kuda sempana pada saat ini, maka dendamnya kepada pembunuh kakak seperguruannya itu telah menutup segala macam akal dan pikirannya apapun yang harus diberikannya Namun pembunuh itu harus dibunuhnya Ternyata usahanya saat itu berhasil Pembunuh kakaknya adalah seorang empu sakti yang tidak pernah menetap di suatu tempat Ternyata keduanya bertemu pada suatu tempat yang tidak menyenangkan Tempat yang dipenuhi oleh bau tewak dan dikelilingi oleh nafsu-nafsu lahiriah yang lain Dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu empu sada mendengar bahwa keduanya bertengkar dan kemudian berkelahi hampir semalam suntuk Namun akhirnya kakak seperguruannya itu terbunuh Empu sakti yang bernama empu galeh itu menjadi buas dan mencuci tangannya dengan darah kakak seperguruannya itu Tetapi cerita ini tidak pernah diceritakannya kepada murid-muridnya Empu sada menyimpan cerita itu di dalam hatinya Bagaimana ia bertiga dengan keboh sindet dan wang sari empat mencari empu galeh Ternyata empu galeh itu mereka temui di tempat yang serupa Dan perkelahian pun segera terjadi pula Kami telah mengeroyoknya, gumam empu sada di dalam hati Tiba-tiba bulu-bulunya meremang ketika teringat olehnya bagaimana keboh sindet mencincang empu yang telah mati itu Mengerikan, desisnya di dalam hati Ternyata keboh sindet tidak kalah buasnya dengan empu galeh yang sakti itu Sekali-sekali empu sada itu berdesis Kenangan tentang empu galeh selalu mengganggunya Ia telah berjanji dengan keboh sindet dan wang sari empat Bahwa tak seorang pun boleh mengetahui rahasia itu Murid-murid mereka pun tidak Supaya apabila ada keluarga, saudara seperguruan empu galeh Maka berita tentang kematiannya tidak menimbulkan persoalan yang berkelanjangan Mereka bertiga, empu sada dan kedua muridnya kini berjalan menelusuri kaki bukit gundul itu Ketika agak jauh di hadapan mereka tampak sebuah gubuk kecil di lareng bukit gundul itu Maka berkata empu sada kepada kedua muridnya itu, itulah rumahnya Di dalam rumah itu terdapat sebuah mulut gua Bulu-bulu kuduk cundaka berdesir Hampir-hampir ia memutuskan untuk kembali sebelum ia sampai ke rumah itu Perlahan-lahan ia berkata kepada gurunya Guru, aku kira, aku tidak lagi mempunyai banyak kepentingan Kalau keboh sindet dan wang sari empat bersedia membantu guru dan kuda sempana Maka tenagaku pasti sudah tidak berguna lagi Karena itu, apakah aku boleh mendahului kembali ke rumahku? Empu sada tiba-tiba menjadi tegang Di tatapnya wajah muridnya itu Dengan suara parau ia menjawab, jangan Jangan pergi sebelum kau menginjakan kakimu ke rumah itu Dengan demikian akan dapat timbul salah sangka Dan umurmu tidak akan mencapai fajar besok Kau tahu, bahwa aku tidak akan dapat melindungimu Mungkin aku mampu melawan salah seorang dari mereka Tetapi yang seorang akan dengan leluasa berbuat atasmu Seperti seekor kucing terhadap seekor tikus yang malang Orang yang menamakan diri bahwek sekali lo itu menggeram Tetapi ia tidak berkata apapun Sekali disambarnya wajah kuda sempana dengan sudut matanya Tetapi wajah itu disaput oleh harapan untuk melepaskan dendamnya Kembali mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke rumah gubuk di lareng bukit itu Dari mana mereka mendapat makan? Guru bertanya kuda sempana tiba-tiba Desa itu telah memberinya makan Setiap orang yang tinggal di kemundungan adalah orang-orang yang seolah-olah terikat kaki dan tangannya Mereka bekerja keras, namun mereka tidak dapat berbuat banyak atas hasil jerih payahnya Hasil tanah mereka, sebagian harus mereka pergunakan untuk memberi kedua orang itu makan sekenyang-kenyang mereka Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya Ia pun kini tidak bertanya-tanya lagi Namun dalam pada itu, timbulah berbagai pertanyaan di dalam kepala cundaka Ia pernah pula melakukan pemerasan, bahkan perampokan Hampir setiap kali ia mendapat bermacam-macam barang dari murid-muridnya Ia tahu benar, bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang didapatnya dengan jalan yang tidak wajar Tetapi sekali-sekali ia sempat menikmati hasil dari benda-benda itu Sekali-sekali ia makan seenak-enaknya, bersukaria dan berjalan di jalan-jalan kota dengan pakaian yang sebaiknya Bahkan seolah-olah segala nafsunya telah dimanjakannya Kini ia berhadapan dengan dua orang laki-laki kakak beradik yang aneh Mereka merampok, memeras dan segala macam care untuk mendapatkan kekayaan Tetapi mereka hidup terpencil, di dalam gubuk kecil di lereng sebuah bukit gundul Mereka hidup seperti seorang yang semiskin-miskinnya di dunia ini Pakaian yang kemal, badan tidak terpelihara dan rumah yang terlampau jelek Untuk apakah kekayaan yang ditimbunnya itu, katanya di dalam hati Tiba-tiba tanpa sesadarnya ia bertanya, Guru, apakah kedua orang itu mempunyai anak? Empu sada berpaling Sambil mengerutkan keningnya ia menjawab, sepanjang jeang aku ketahui Kedua orang itu sama sekali tidak pernah kawin Begitu besar desakan pertanyaan di dalam dadanya, maka cundaka itu berkata Hmm, untuk apakah kiranya kekayaan yang disimpannya selama ini? Tak akan ada keturunan yang akan mewarisinya Empu sada tidak menjawab, dan orang yang menyebut dirinya bahwereksa kali lo yang menganggap dirinya seorang pedagang keliling itu tidak bertanya lagi Kubuk itu kini sudah dekat dihadap mereka Seekor kuda berdiri lepas di hadapan gubuk itu Dari dalam gubuk itu pun kemudian muncul kembali Wong Sarimpat Dengan berteriak ia berkata, cepat sedikit Kami sudah gelisah menunggumu Apakah kau sudah kelaparan? Empu sada tidak menjawab Beberapa keru tergores di keningnya Namun ia harus mencoba menyesuaikan dirinya Sebelum mereka sampai di gubuk itu, maka Wong Sarimpat pun telah menghilang ke dalam rumahnya Namun suaranya masih terdengar, orang-orang malas itu tertidur di jalan, kakang Semakin dekat mereka ke mulut gubuk yang kecil itu, maka hati mereka menjadi semakin berdebar-debar Bukan saja Cunaka, namun juga kuda Sempana dan bahkan Empu Sada sendiri Ia mengharap bahwa kedua orang itu masih bersikap seperti terhadap kakak seperguruannya dulu Dan seperti sikapnya pada saat mereka bersama-sama membalas dendam atas kematian kakak seperguruan Empu Sada Ketika mereka sampai di muka pintu, segera mereka melihat bahwa gubuk itu seolah-olah kosong sama sekali Yang ada di dalamnya hanyalah sebuah hamben bambu rendah Selainnya tidak ada apa-apa lagi Di atas hamben itu duduk seorang yang berwajah gelap, bertubuh kecil dan tinggi Itulah Kebo Sindet Kembali bulu-bulu duduk Cunaka Meremang Ketika ia menatap sorot mata orang yang bernama Kebo Sindet itu, darahnya seolah-olah jadi mengeku Berbeda dengan Wang Sarimpat, maka orang ini seolah-olah segan untuk terbicara Masuklah, Wang Sarimpat mempersilahkan mereka Tetapi ia masih saja duduk di amben itu pula Empu Sada melangkah memasuki ruangan gubuk itu diikuti oleh kedua muridnya Mereka pun kemudian duduk pula pada hamben itu juga Ketika hamben itu bergerit, maka terdengar Kebo Sindet menggeram Kau datang lagi kemari? Pertanyaan itu pun bukanlah pertanyaan yang lazim bagi dua orang yang telah lama tidak bertemu Sekali lagi terasa di dada Cunaka yang menyebut dirinya Bahurek sekali elo Bahwa kedatangan mereka kekemundungan adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan Sikap kedua orang itu benar-benar membuat kepalanya pening Empu Sada yang mendapat pertanyaan itu menjawab Bukankah kau melihat bahwa aku datang lagi kemari? Hem, Kebo Sindet menggeram Tetapi kemudian ia terdiam untuk sesaat Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun Dingin, bahkan wajah yang gelap itu seolah-olah membeku Ruangan itu sejenak menjadi sepi Hanya nafas-nafas merekalah yang terdengar berkejaran lewat lubang-lubang hidung mereka Matahari yang lesu semakin lama menjadi semakin rendah Ruangan itu pun semakin lama menjadi semakin suam pula Ketika sesaat kemudian matahari menyentuh punggung bukit di sebelah barat Maka cahayanya yang kemerah-merahan bertebaran di atas bukit gundul yang keputihan Mereka yang berada di ruangan gubuk Kebo Sindet masih saja berdiam diri Sekali-sekali terdengar amben itu bergerit Dan cundaka pun menjadi semakin gelisah pula Karenanya ketika tidak disengaja matanya menatap dinding gubuk itu Dilihatnya sebuah pintu erek yang tidak tertutup rapat Dari celah-celah pintu itu ia melihat sebuah ruangan yang hitam kelam Hem, gumamnya di dalam hati, itulah mulut gua yang dikatakan oleh guru Tiba-tiba cundaka itu terkejut ketika ia mendengar sutra Kebo Sindet datar Ya, itu adalah mulut gua tempat aku menyimpan semua kekayaanku Apakah kau mau masuk? Orang yang menyebut dirinya Bahurek sekali lo itu menjadi bingung Bagaimana ia harus menjawab? Dipalingkannya wajahnya memandangi wajah gurunya Seolah-olah ia ingin mendapat pertolongan untuk membebaskan dirinya Dari pertanyaan yang tak dapat dijawabnya itu Empu Sada itu pun kemudian tersenyum Katanya, hem, kau sangat baik Kebo Sindet Tetapi biarlah lain kali saja kami melihat-lihat kekayaan yang tersimpan di dalam gua itu Lain kali kalau aku sedang pergi? Tentu tidak, adalah tidak sopan untuk melihat rumah seseorang pada saat orang itu pergi Jangan berbicara tentang kesopanan Kau juga tidak sopan dengan membunuh empu galeh bertiga bersama kami Tak ada yang sopan di dalam hidup kami dan hidupmu Nah, jangan menyangkal bahwa suatu ketika kau akan merampok aku apabila kau merasa telah mampu mengalahkan kami Mungkin sekarang kau sedang memperhitungkan apakah kedua orang ini dapat mengalahkan salah seorang dari kami Tetapi adalah perbuatan yang sangat gila apabila kau dapat keluar dari dalam gua itu Meskipun kami berdua tidak ada di rumah Kau terlalu berperasangka Tetapi aku pun tidak segila yang kau sangka Aku tidak akan percaya kalau kau menyimpan semua kekayaanmu di dalam gua itu Gua yang hanya kau tutup dengan sebuah pintu bambu leregan Kalau benar kekayaanmu kau simpan Dalam gua itu, maka gua itu pasti sudah kau tutup dengan batu sebesar mulut gua itu sendiri Itu urusanmu Percaya atau tidak percaya Tetapi di dalam gua itu terdapat banyak sekali kerangka manusia yang mencoba mencari kekayaanku pada saat aku pergi Tetapi mereka tidak pernah dapat keluar lagi Tiba-tiba empu sada tertawa Kau memang pandai membual Wajahmu yang beku itu sama sekali tidak pantas bagi seorang pembual Apakah aku dapat mempercayainya bahwa ada orang yang berani memasuki gua milik Kebosindet dan Wangsarimpat? Kebosindet terdiam sesaat Wajahnya masih gelap dan beku Seolah-olah tidak ada gerak apapun di dalam hatinya yang mampu menggerakkan kulit wajahnya Tetapi wajah yang beku itu bagi cundaka jauh lebih mengerikan dari wajah yang keras-keras batu padas dengan kumis yang melintang dari Wangsarimpat Nada yang datar dari kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut Kebosindet terasa lebih menyeramkan dari teriakan-teriakan yang kasar yang diucapkan oleh Wangsarimpat Kini ruangan itu telah menjadi semakin gelap Tetapi tak seorang pun dari kedua laki-laki itu yang berdiri untuk menyalakan pelita Sehingga mereka kini seolah-olah telah duduk di dalam gua Dalam ruang yang menjadi semakin hitam itu terdengar Kebosindet berkata Katakan apa keperluanmu Kenapa tergesa-gesa bertanya empusada Aku akan bermalam di sini Besok aku akan mengatakan keperluanku Kau tidak keberatan Terserah kepadamu Sahut Kebosindet Tetapi jangan tidur di rumah ini Kenapa? Dan di mana aku harus tidur Terserah kepadamu Kenapa aku tidak boleh bermalam di rumah ini? Kalian akan menyesal Kadang-kadang penyakitku kambuh Aku selalu ingin membunuh dengan mencekik leher seseorang apabila aku melihatnya tidur Gila gerampusada Wangsarimpat pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sampai amben itu berguncang Katanya, kau benar-benar penakut Di Bukit Gundul itu tidak ada binatang yang perlu kau takuti Yang ada hanyalah harimau kumbang dan anjing hutan Lebih baik bagi kalian melawan harimau kumbang dan anjing-anjing hutan itu daripada mati di cekik kakang kebosindet selagi kalian tidur Kami tidak akan tidur Sahut empusada menyentak Kami akan duduk di sini sampai pagi Kami yang akan tidur Berkata Wangsarimpat Meskipun mereka duduk berhadapan Tetapi suaranya menggelegar seperti guntur mangsa kesanga Dan kau pasti akan berkata bahwa kami telah berbuat tidak sopan Tidur dan membiarkan semuanya duduk semalam suntuk Empusada mengerutkan keningnya Ternyata Wangsarimpat telah membuatnya sangat jengkel Tetapi empusada masih tetap menyadari keadaannya Karena itu, sekali lagi ia mencoba menyesuaikan dirinya Jawabnya, tak ada kesopanan di dalam hidup kita Bukankah begitu kebosindet? Kalau kalian mau tidur, tidurlah Itulah pula sebabnya kami tidak mempersilahkan kau tidur di gubuk ini Sahut Wangsarimpat pula Dada empusada serasa menjadi sesak Sambutan ini benar tidak diharapkannya Dahulu ketika ia datang dengan kakak seperguruannya Ia masih mendapat kesempatan tidur di dalam rumah ini Tetapi sekarang, kedua orang itu ternyata telah menjadi bertambah liar Pada saat empusada hampir saja membuka mulutnya Menjawab kata-kata Wangsarimpat Terdengar kebosindet mendahului Empusada, tak ada persoalan yang perlu diperbincangkan tentang itu Aku tidak mau kau bermalam di rumah ini Cukup Sekarang kau mengatakan keperluanmu atau pergi dari rumah ini Kembalilah besok atau kapan saja apabila kau sudah bersedia untuk mengucapkan kepentinganmu mencari kami berdua Terdengar gigi empu tua itu gemeretak Tetapi ketika ia berpaling dan melihat kuda sempana Maka kembali ia menekan perasaannya Ia datang ke tempat itu untuk memenuhi permintaan muridnya itu Baik, berkata empusada Aku akan mengatakan kepentinganku datang kemari Sesudah itu akan pergi Kalau kau mau mengatakannya Lekas katakan Desak kebosindet Wajahnya masih tetap membeku Sinar matanya seakan-akan tanpa memacarkan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya Beku seperti mati sesosok mayat Sekali empusada berpaling kepada murid-muridnya Tetapi dalam sekejap itu empusada tidak berhasil melihat sorot mati mereka masing-masing Ruangan itu menjadi semakin lama semakin gelap Namun tak seorang pun di antara kedua laki-laki kakak beradik itu yang pergi menyalakan api Dalam kegelapan dan dalam tatapan yang hanya sepintas itu empusada tidak melihat betapa wajah orang yang menamakan dirinya bahwa reksa kali elo menjadi berkerut-merut menahan dadanya yang hampir meledak Tetapi orang itu pun menyadari bahwa dirinya sendiri hampir tak berarti apapun bagi kedua orang itu Kebosindet berkata empusada kemudian Baiklah aku katakan saja langsung Aku datang untuk memenuhi permintaan muridku Ia mempunyai dendam di dalam hatinya Mungkin kau akan dapat membantunya Tiba-tiba ruangan itu seperti meledak karena suara tertawa wangsa rimpat Suara itu bergetar melingkar-lingkar di dalam ruangan yang sempit Namun kebosindet masih tetap duduk dengan pandangan yang kosong membeku Seolah-olah tidak terjadi sesuatu pada dirinya Meskipun adiknya tiba-tiba tersentak tertawa Suara tertawa wangsa rimpat itu benar-benar menyakitkan telinga empusada Apalagi cundaka Sehingga empusada itu pun berkata Hi, wangsa rimpat Suara tertawamu sangat menyakitkan telinga Kenapa kau tiba-tiba tertawa Hi, suara tertawa itu masih berkepanjangan Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Wongsa rimpat berkata Kau rupa-rupanya sudah menjadi gila empusada Kenapa kau pergi kemari Hanya karena dendam salah seorang muridmu Apalah kau sekarang telah berubah menjadi seekor kelinci jinak Yang tidak berani berbuat sesuatu Apalagi atas lawan muridmu Empusada tidak segera menjawab Dibiarkannya wangsa rimpat tertawa sepuasnya Baru ketika tertawa itu merda ia berkata Apakah kalian masih akan mendengarkan keteranganku? Yang menjawab adalah keboh sindet Berkatalah Muridku, kuda sempana menyimpan dendam di hatinya Tetapi lawannya adalah seorang yang dilingkari oleh beberapa orang sakti Meskipun tidak secara langsung Orang-orang itu adalah Panji Bojong Santi, Empu Purwa dan Empu Gandring Itulah sebabnya aku datang kemari Aku mengharap bahwa kalian masih mempunyai cukup keberanian untuk berbuat bersama aku Wongsa rimpat kini tidak tertawa lagi Bahkan sekali-sekali dipandangnya wajah kakaknya yang membeku itu Namun keboh sindet tidak segera menjawab Lebih-lebih dalam kegelapan Tak terlihat sama sekali kesan pada wajah yang mati itu Tiba-tiba dari sela-sela bibir keboh sindet terdengar suaranya datar Kenapa kau kemari? Empu sada mengerutkan keningnya Kemudian jawabnya Aku memerlukan kalian untuk membantu kami Kalian tidak usah berbuat apapun atas lawan kuda sempana Biarlah anak itu diselesaikan sendiri oleh kuda sempana Tetapi kalian kami minta untuk melindunginya apabila orang-orang gila itu tiba-tiba saja hadir Keboh sindet kembali terdiam Kembali ruangan itu dicengkeram kesenyapan Yang terdengar adalah nafas-nafas mereka yang kembang kempis bergantian Namun suara nafas cunda kalah yang terdengar paling keras dan paling cepat Meskipun dadanya sendiri terasa kian menjadi sesak Yang kemudian terdengar adalah suara keboh sindet memecah kesepian Apa tawaranmu kepada kami untuk melakukan pekerjaan itu? Apa permintaanmu bertanya empu sada? Siapakah lawan itu? Murid empu purwa Untuk menilai pertolongan yang dapat aku berikan Apakah kau dapat mengatakan sedikit tentang murid empu purwa itu? Empu sada mengangguk-anggukan kepalanya Tawar-menawar dalam jual-beli tenaga itu telah berlangsung Sekarang ia harus mengatakan persoalannya kepada kedua orang liar itu Supaya mendapat tawaran yang sewajarnya Katakanlah kuda sempana Berkata empu sada kepada kuda sempana Kuda sempana menggeser dirinya sejengkal maju Ia ingin melihat wajah-wajah dari kedua laki-laki kakak beradik itu Tetapi malah menjadi semakin kelam Apalagi yang dilihatnya kemudian hanyalah dua buah bayangan hitam yang seolah-olah membeku Namun gambaran wajah dari kedua orang itu membuat kuda sempana harus bersikap hati-hati Tetapi sebelum kuda sempana mengucapkan sepatah katapun Terdengar suara keboh sindet Empu sada, muridmu yang inikah yang berkepentingan dengan pertolonganku Ya, jawab empu sada Kau akan dapat bertanya langsung kepadanya Kenapa ia mendendam Pantaslah, gumam keboh sindet Anak yang berwajah seperti muridmu ini pasti seorang pengecut yang hanya berani mencari pertolongan orang lain Tetapi katakanlah Kuda sempana mengerutkan keningnya Bagaimanapun juga terasa dadanya berdesir Tetapi ia kemudian tidak memedulikannya lagi Dendamnya kepada Mahisa Agni bukanlah dendam yang biasa Dendam itu adalah dendam yang paling dalam Seandainya Mahisa Agni membakar rumahnya merampas segala miliknya Maka dendamnya tidak akan sedalam dendam yang tersimpan di hatinya kini Karena itu maka setelah mengatur derak jantungnya kuda sempana berkata perlahan-lahan dan hati-hati Paman, suaranya dalam dan parau Aku mendendamnya karena anak muda yang bernama Mahisa Agni itu telah menggagalkan usahaku mendapatkan seorang gadis Tiba-tiba suara kuda sempana terputus oleh suara tertawa Wangsa Rimpat Suara itu benar-benar menyesakan dada Ruangan yang sempit dan gelap itu terasa menjadi semakin pepat karena gemuruhnya suara Wangsa Rimpat Oh, anak cengeng, katanya, kenapa kau menjadi hampir gila karena seorang gadis? Kuda sempana tidak menyaut Tetapi jantungnya menjadi semakin berdebar-debar Dalam pada itu kecemasan merambati dinding-dinding hatinya pula Apakah mereka berdua hanya sekedar akan menertawakannya dan tidak bersedia membantunya? Di antara suara tertawa Wangsa Rimpat terdengar keboh sindet bertanya Apakah gadis itu kemudian diperistrikan oleh Mahisa Agni? Tidak, sahut kuda sempana, gadis itu adalah adik Mahisa Agni Mudah sekali, potong Wangsa Rimpat, kau bunuh Mahisa Agni Kemudian ambil gadis itu Kuda sempana terdiam Memang jalan itu adalah jalan yang termudah Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk membunuh Mahisa Agni Gurunya pun tidak mampu berbuat demikian Karena setiap kali hadir orang-orang yang tidak dikehendakinya Empu Sada melihat sikap Wangsa Rimpat yang memuakan itu dengan dahi yang berkerut-merut Dengan serta-merta disambungnya kata-kata kuda sempana Gadis itu adalah anak empu purwa Mendengar kata-kata Empu Sada itu Tiba-tiba Wangsa Rimpat yang masih saja menahan suara tertawanya itu terdiam Ternyata nama itu telah mempengaruhi perasaannya Nama yang pernah didengarnya dan diketahuinya Bahwa Empu Purwa adalah seorang yang melampaui kebanyakan orang Ruangan itu kembali menjadi sunyi Kebosindet masih duduk membeku di tempatnya Sedang Wangsa Rimpat yang selalu gelisah itu pun mengangguk-anggukan kepalanya Empu Purwa, terdengar orang itu mengulangi Cundaka yang duduk diam kini seolah-olah tidak lagi memedulikan percakapan itu Ia telah kehilangan minat untuk mengikutinya Bahkan dam diam ia berharap di dalam hatinya Mudah-mudahan kebosindet dan Wangsa Rimpat tidak bersedia membantu kuda sempana Menyingkirkan Mahisa Agni Tiba-tiba ia merasa jemuh untuk ikut serta dalam persoalan itu Lebih baik baginya mengembara seorang diri atau bersama satu dua orang Muridnya kepadukuhan-padukuhan terpencil Padukuhan asal dari murid-muridnya itu Meskipun sedikit demi sedikit Ia akan dapat mengumpulkan beberapa macam benda-benda berharga Yang dapat dijualnya di tempat-tempat lain Itu adalah Care yang telah lama ditempuhnya Dengan menamakan dirinya pedagang keliling Meskipun beberapa kali ia mengalami kegagalan karena berbagai sebab Tetapi pada umumnya ia mendapatkan dagangannya Tetapi Mahisa Agni pernah menghalangi aku Katanya di dalam hati Ia pernah mencegah aku berbuat demikian di pedesaan salah seorang muridku Yang menyebut dirinya waraha sebelum Mahisa Agni mengenalku Apalagi kini Hem, cundaka yang menyebut dirinya bahwa reksa kali lo itu mengeluh di dalam hati Kalau Mahisa Agni itu telah mati Maka aku tidak akan terganggu lagi Tiba-tiba cundaka itu tersenyum Timbulah pikiran di dalam kepalanya Biarlah kuda sempana dan orang-orang gila itu menyelesaikannya Aku akan mendapat keuntungan daripadanya Kesunyian yang mencengkam ruangan itu kemudian dipecahkan oleh suara keboh sindet datar Apakah kau tiba-tiba telah mati kuda sempana? Oh, kenapa bertanya kuda sempana dengan serta merta? Oh, kuda sempana tergagap Tetapi ia kemudian bercerita Tentang Mahisa Agni Tentang Candides dan tentang dirinya sendiri Demikian besar keinginannya untuk mendapatkan bantuan dari keboh sindet Sehingga ceritanya menjadi berkelanjangan Dikatakannya apa yang diketahuinya tentang Mahisa Agni Tentang Candides Dan bahkan tentang Tunggul Ametung yang ingin memperistri Candides Dan dengan sungguh-sungguh ingin menemui Mahisa Agni Tiba-tiba suara kuda sempana itu terputus ketika Wang Sarimpat yang menjadi jemuh berteriak Jangan mengigau Katakan yang perlu saja Atau aku sumbat mulutmu dengan tumitku Dada kuda sempana itu pun menjadi berdebar-debar Ternyata ia telah bercerita terlampau panjang Sehingga Wang Sarimpat menjadi tidak telatan mendengarnya Orang yang kasar itu tidak biasa mendengarkan orang lain berbicara terlampau panjang Tetapi kembali mereka terkejut ketika kemudian keboh sindet berkata datar Biarlah Wang Sarimpat Biarlah ia bercerita tentang musuhnya itu Terasa dalam kata-katanya Alangkah besar dendamnya kepada anak muda yang bernama Mahisa Agni itu Terasa sesuatu bergetar di dalam dada empusada Kalimat-kalimat itu bukanlah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh keboh sindet Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang tersusun dan seolah-olah mengandung suatu sikap persahabatan yang sangat baik Namun justru karena itulah maka empusada yang telah kenyang makan asin manisnya penghidupan menjadi curiga karenanya Meskipun demikian orang tua itu sama sekali tidak berkata sepatah katapun Berbeda dengan kuda sempana sendiri Tiba-tiba ia merasa bahwa keboh sindet benar-benar dapat mengerti perasaan dan keadaannya Karena itu maka dengan penuh pengharapan ia berkata Terima kasih, Paman Terima kasih Ceritaku tidak terlampau panjang lagi Aku hanya tinggal akan mengatakan bahwa aku ingin Mahisa Agni tertangkap hidup Aku ingin ia melihat bendungan yang telah dibuatnya itu pecah dan aku ingin melihat ia menjadi sakit hati dan kecewa sekali Ia harus mengalami penderitaan batin sebelum tanganku mencabut nyawanya Bagus, bagus, sahut keboh sindet Tetapi aku ingin tahu lebih banyak hubungan antara Mahisa Agni dan Candides Menurut katamu keduanya adalah bukan saudara sekandung Keduanya adalah saudara angkat meskipun tak ubahnya dengan saudara kandung sendiri Menurut katamu, kalau Mahisa Agni terbunuh Maka Candides akan mengalami tekanan batin yang tidak akan teratasi Apakah kau yakin? Aku yakin, jawab kuda sempana Kalau Mahisa Agni terbunuh, maka Candides akan menjadi sedih sakit dan ia tentu akan mati Kecuali keduanya adalah saudara angkat yang rukun Mahisa Agni telah menyelamatkan gadis itu beberapa kali dari tanganku Dengan demikian, maka ikatan di antara keduanya menjadi semakin erat Tiba-tiba keboh sindet itu menarik nafas dalam-dalam Tetapi tak seorang pun yang melihat di dalam kegelapan itu Bahwa wajah yang beku itu tiba-tiba tersenyum, meskipun senyumnya hanya sebuah senyuman yang sangat kecil Kemudian terdengar keboh sindet itu bertanya pula Apakah Tunggul Ametung benar-benar akan mengambil Candides menjadi permaisurinya? Demikianlah, jawab kuda sempana Tetapi apabila mungkin, maka gadis itu pun sebaiknya dipisahkan dari aku Tunggul Ametung Kau masih menghendaki? Kuda sempana diam sejenak Namun kemudian terdengar ia menjawab perlahan-lahan Ya, sekali lagi wajah yang mati itu tersenyum di dalam gelap Tak seorang pun yang melihatnya Tetapi perasaan empu sada seolah-olah mempunyai mata Ia melihat sesuatu yang tidak wajar Dan seolah-olah ia melihat senyum di bibir keboh sindet itu Apalagi ketika keboh sindet itu kemudian bertanya Dimanakah dapat kami jumpai Mahisa Agni? Ia sedang membuat bendungan di padang karautan Apakah ia sering meninggalkan padang itu untuk sesuatu keterluan? Mungkin Tak seorang pun dari anak-anak muda Panawijen yang berani meninggalkan kelompok mereka Aku kira, Mahisa Agni lah yang selalu mondar-mandir antara Panawijen dan padang karautan itu apabila diperlukan sesuatu Keboh sindet mengangguk-anggukan kepalanya Di dalam kepalanya itu berputar suatu rencana yang tak diketahui oleh siapa Pun juga Rencana yang lain dengan rencana kuda sempana sendiri Jalan manakah yang biasa ditempuh oleh Mahisa Agni apabila ia pergi atau kembali ke Panawijen Namun sebelum kuda sempana menjawab, terdengar Empu Sada mendahulunya Marilah kita pergi bersama-sama Aku sudah mengetahui dengan pasti Jalan manakah yang selalu dilaluinya? Keboh sindet tertegun sejenak Tetapi kemudian ia berkata Empu Sada, apakah kau akan memerlukan ikut bersama kami? Kamilah yang berkepentingan Kalian berdua membantu kami, kalian akan mengganggu kami Berkata Keboh sindet, kalau Kau percaya kepada aku, serahkan semua persoalan ini kepada kami berdua Kau berdua akan berhadapan dengan lawan yang terlampau kuat Mungkin kalian berdua akan bertemu dengan Empu Gandring, Empu Purwa dan Panji Bojong Santi bersama-sama Kembali Keboh sindet terdiam Ia mencoba memecahkan persoalan itu di dalam kepalanya Tiba-tiba ia berkata Akan aku pikirkan Tetapi kapankah kira-kira Candides akan kawin? Kami tidak tahu Sahut kuda sempana Tetapi aku kira segera akan dilakukannya Kembali ruangan itu menjadi sepi Kembali Empu Sada menimbang-nimbang sikap Keboh sindet yang meragukannya itu Tetapi ia tidak dapat menduga Apakah kira-kira yang akan dilakukannya Namun dalam pada itu Harapan di dalam dada kuda sempana telah menyala berkobar-kobar Hampir dapat dipastikan Ia akan dapat mengikat mahisa agni pada sebuah tonggak kayu Melecuknya sesuka hati Meludahi mukanya dan menggurat tubuhnya dengan pedangnya Melumurinya dengan air asam dan garam Hem, kuda sempana itu tersenyum sendiri Musuhnya yang paling dibencinya itu sebentar lagi akan jatuh ke tangannya Ia tidak peduli apakah ia harus menjual segala miliknya yang telah dikumpulkan Selama ia menghambakan diri di istana Timang emas tetes berlian, pendok emas, binggel dan apa saja Asal dendam dan sakit hatinya dapat terbalas atas mahisa agni Dan beruntunglah ya kalau kedua orang itu berhasil mengambil kandides dari istana Dan angan-angan yang membubung tinggi itulah yang kemudian mendorong kuda sempana Untuk kemudian berkata kepada gurunya Guru, bagiku, apakah kedua paman ini akan pergi tanpa kami Ataukah kami harus pergi bersama mereka Bukanlah soal bagiku Yang penting adalah mahisa agni jatuh ke tanganku Anak bodoh, desis empus ada di dalam hatinya Tetapi yang diucapkannya adalah Kita tidak dapat mengumpankan kedua pamanmu tanpa kami Kamilah yang tahu bahwa di sekeliling mahisa agni berdiri beberapa kekuatan Bahkan mungkin witantra, murid bojong santi akan menyerahkan prajurit-prajuritnya Yang cukup memiliki kekuatan untuk menangkap kami dan kedua pamanmu sekaligus Betapa kemampuan kami seorang Tetapi apakah kami masing-masing mampu melawan seratus orang witantra sekaligus? Kau harus tahu kuda sempana bahwa di istana mempunyai banyak kekuatan yang tersimpan Banyaklah orang-orang yang sekuat kau Meskipun aku gurumu, namun aku tidak akan mampu melawan kau dalam jumlah yang cukup Sebab kekuatan seseorang itu suatu ketika akan mencapai titik puncaknya Dan orang itu tidak akan mampu berbuat melampaui titik puncak itu Kuda sempana tidak dapat menjawab kata-kata gurunya Karena itu ia pun terdiam Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara kebo sindet Baiklah, kami akan berpikir malam ini Besok pagi kami akan mengatakan sesuatu kepada kalian tentang rencana ini Malam ini kalian dapat tidur di rumah ini Sekali lagi dada empu sadab berdesir Kini ia sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kebo Sindet Orang semacam itu sudah tentu tidak akan bersedia mengubah keputusannya apabila tidak ada hal yang penting terjadi pada dirinya Karena itu maka empu sadab menjawab Tidak, aku tidak akan tidur di rumahmu ini Kau akan membunuh kami selagi kami tidur Tidak, sahut kebo sindet, aku tidak akan berbuat demikian Aku tadi hanya menakutimu Mungkin Mungkin tadi kalian hanya ingin menakuti kami Tetapi sekarang mungkin rencana itu benar-benar akan kalian lakukan Aku ingin tidur di bukit gundul itu Mungkin aku akan dapat menangkap harimau kumbang Tak ada jawaban Dan sekali lagi empu sadab menjadi haran Ia tidak mendengar wong sari empat tertawa terbahak-bahak Marilah kuda sempana dan cundaka Ajak empu sadab, kita pergi ke bukit gundul itu Empu sadab tidak menunggu apapun lagi Terdengar amben itu bergerit dan empu tua itu pun segera turun dan melangkah ke pintu Ternyata di luar tampak sedikit lebih terang daripada di dalam gubuk yang sempit itu Tunggu terdengar suara kebo sindet Empu sadab tertegun sejenak Ia mencoba berpaling Tetapi yang dilihatnya hanyalah hitam yang pekat Dan bayangan-bayangan yang wajahnya tidak jelas dari orang-orang yang duduk di amben itu Tetapi ia mendengar kebo sindet berkata pula Empu sadab, kalau kau tidak mau bermalam di gubuk yang jelek ini Terserahlah kepadamu Tetapi aku ingin kuda sempana tinggal di sini Aku masih memerlukan beberapa keterangan daripadanya Empu sadab itu menggelengkan kepalanya meskipun ia tahu Bahwa di dalam ruangan itu gelapnya bukan main, tidak Kuda sempana pergi bersama aku Kenapa kau terlalu keras hatimu bertanya kebo sindet Bukankah kau datang untuk suatu usaha bekerja bersama? Karena itu maka kau pun harus mempunyai kepercayaan kepada kami Tidak, jawab empu sadab tegas Kedua muridku harus bersama aku Tetapi empu sadab tiba-tiba terkejut ketika ia mendengar kuda sempana yang seolah-olah sedang terbius oleh angan-angannya untuk segera menangkap Mahisa Agni itu berkata Guru apakah keberatannya apabila aku tinggal di sini? Aku percaya kepada kedua paman ini bahwa tidak akan membunuh kami Seandainya guru keberatan, maka akulah yang akan tinggal selama ini untuk memberikan beberapa penjelasan yang perlu Terdengar empu sadab mengeram Ia tidak menyangka bahwa kuda sempana akan berbuat demikian Maka jawabnya, kuda sempana Kau adalah muridku Kau harus menurut segala petunjukku Kau pergi bersama aku Besok kita kembali kemari untuk mendengarkan penjelasan apakah kedua pamanmu bersedia membantu kami atau tidak Kebosindet yang mempunyai perhitungan tersendiri tiba-tiba menyela Baiklah, bawalah kuda sempana Beri aku kesempatan malam ini Besok aku mengharap kalian datang lagi kemari Empu sadab tidak menjawab Hatinya bergetar menahan segala macam perasaan Apalagi kuda sempana yang telah menyeretnya ke bukit gundul ini telah mengecewakannya pula Kuda sempana kemudian berkata kepada kebosindet Baiklah, paman, biarlah aku malam ini mengikuti guru Besok kami pasti akan kembali Baiklah, sahut kebosindet Keramahannya itu pun telah semakin meyakinkan empu sadab bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah direncanakan oleh kebosindet itu Cundaka pun kemudian berjalan di belakang gurunya Seperti gurunya ia tidak minta diri kepada sepasang kakak beradik yang baginya sangat memuakan tetapi juga mengerikan Dengan tergesa-gesa empu sadab berjalan meninggalkan gubuk itu sambil bersungut-sungut Cundaka berjalan terloncat-loncat di belakangnya Malam yang gelap semakin lama menjadi semakin dalam Tetapi di langit bergayutan jutaan bintang yang bercahaya Ternyata di luar tidak terlalu pepat seperti di dalam gubuk yang sempit Beberapa langkah di belakang mereka, kuda sempana berlari-lari kecil menyusul guru dan saudara seperguruannya Ketika jarak mereka sudah menjadi semakin dekat, terdengar kuda sempana bertanya Kemana kita pergi guru? Empu sadab berpaling, tetapi ia tidak mengurangi kecepatan langkahnya Diloncatinya batu-batu padas dan lubang-lubang di sepanjang jalan yang sempit itu Karena empu sadab tidak segera menjawab, maka kembali kuda sempana mendesaknya Kemana kita pergi guru? Kemana saja, jawab empu sadab, kita jauhi rumah kedua orang gila itu Tetapi, potong kuda sempana, bukankah mereka telah menyatakan keinginannya untuk membantu kami? Empu sadab tidak menjawab Langkahnya bahkan menjadi semakin panjang dan cepat Kuda sempana menjadi haran Agaknya ada yang tidak berkenan di hati gurunya Namun ia tidak segera menanyakannya Diikutinya saja kemana gurunya itu pergi Dalam pada itu empu sadab menyusur jalan sempit di kaki lareng bukit gundul Kemudian dengan susah payah mereka mendaki naik Meskipun malam menjadi bertambah malam, namun mereka seolah-olah tidak memedulikannya Tiba-tiba mereka mendengar empu sadab bergumam Kita bermalam di bukit gundul itu Pasti terlampau dingin, sahut kuda sempana Kita tidak akan membeku seperti minyak di musim berdiding Darah kita cukup panas dan hati kita pun cukup panas Kuda sempana tidak menjawab Ia menjadi semakin yakin bahwa ada yang tidak menyenangkan hati gurunya itu Cundaka berjalan sambil menundukan kepalanya Ia tidak mau tergelincir dan terbanting ke dalam jurang Ia hampir-hampir tidak memperhatikan sama sekali percakapan kuda sempana dengan gurunya Tetapi ketika terasa bahwa gurunya menjadi tidak begitu senang terhadap kedua laki-laki kakak beradik itu Maka tergugah kembalilah perasaan muatnya Tetapi ia masih saja tetap berdiam diri apapun yang akan terjadi Maka ia harus pandai mengambil keuntungan Seandainya orang-orang liar itu benar-benar akan membunuh Mahisa Agni Maka ia pun akan mengambil keuntungan pula daripadanya Seandainya niat itu diurungkan maka ia tidak terlampau banyak berkepentingan Bahkan dengan demikian ia akan terhindar dari kemungkinan yang lebih parah Apabila kemudian aku hutunggul ametung mengetahuinya Maka sasaran yang pertama-tama dari kemarahannya adalah gurunya, kuda sempana dan murid-murid empusada yang lain Demikianlah mereka bertiga memanjat tebing gunung gundul itu sambil berdiam diri Kuda sempana pun tidak lagi bertanya-tanya Sedang empusada sama sekali tidak bernafsu untuk terbicara Meskipun demikian orang tua itu berkata, siapkan senjata kalian Di gunung gundul ini terdapat beberapa jenis binatang Mungkin kalian akan bertemu dengan harimau kumbang yang mendaki dari hutan-hutan di sekitar bukit ini untuk mencari anjing-anjing liar Tetapi anjing-anjing liar itu sendiri tidak kalah berbahayanya dari harimau-harimau kumbang Tetapi yang lebih berbahaya adalah kedua orang liar itu Mereka akan mampu menerkam kalian lebih cepat dari harimau yang betapapun buasnya Kedua muridnya terkejut mendengar kata-kata itu Tetapi yang lebih terkejut di antara mereka adalah kuda sempana Sehingga dengan serta merta ia menjawab Guru, apakah guru berprasangka? Ketika aku menjumpai paman Wongsa Rimpat di lareng gunung gundul ini Maka kesan yang aku dapatkan memang tidak begitu baik Tetapi bukankah paman kebo sindet tidak sekasar paman Wongsa Rimpat? Bahkan paman kebo sindet ternyata jauh lebih baik dari yang pernah guru katakan tentang kedua orang yang guru sebut sebagai orang-orang liar itu Paman kebo sindet cukup ramah dan baik Hem, empu sada mengeram, kau memang terlampau bodoh kuda sempana Aku mengenal mereka berdua sejak lama Sejak kakak seperguruanku masih hidup Mereka adalah orang-orang liar yang tak dapat bersikap baik Tetapi dahulu aku masih mempercayainya Mereka waktu itu tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berapa banyak kita akan memberinya upah Tetapi sekarang aku melihat beberapa perbedaan Mungkin mereka telah terlampau banyak menyimpan kekayaan Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan lebih seksama Dan adalah karena kebodohanmu bahwa kau terlampau banyak bercerita tentang lawanmu itu Kuda sempana menjadi semakin tidak mengerti kembali Ia bertanya, apakah keberatannya guru? Bukankah kita akan bekerja bersama dengan mereka? Kita akan bekerja bersama dengan mereka? Jawab empu sada Tetapi apakah kau yakin bahwa mereka akan bekerja bersama dengan kita? Mereka tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Mahisa Agni, sahut kuda sempana Mahisa Agni adalah calon kakak Iparaku Tunggul Ametung yang kaya raya Yang mampu menyediakan emas sebongkah dan berlian segenggam Alangkah bodohnya kau Kuda sempana masih belum dapat mengerti maksud gurunya dengan pasti Namun menurut perasaannya, apapun yang akan dilakukan atas Mahisa Agni kemudian ia tidak perlu mempertimbangkan Bagainya asalkan dendamnya terbalas, maka tak ada lagi alasan untuk membuat perhitungan-perhitungan lain Ia harus dapat melihat Mahisa Agni terikat pada tonggak kayu tanpa dapat berbuat apapun Kemudian ia harus melihat betapa anak muda itu menjadi sangat kecewa karena bendungannya gagal Yang terakhir ia harus mendengar kabar bahwa Candides menangis setiap saat menangisi kakaknya yang mati Kemudian Candides itu pun akan mati pula Adalah lebih baik baginya daripada setiap kali ia mendengar dan melihat gadis itu sebagai seorang permaisuri Aku Tunggul Ametung Gila gumamnya di dalam hati, bahkan kalau mungkin Tunggul Ametung harus aku bunuh pula Tetapi kuda sempana itu kini berdiam diri Ia berbicara dalam mangan-angannya Berbicara kepada diri sendiri tentang kemenangan yang akan dicapainya untuk melepaskan dendamnya Tanpa mereka sadari, maka mereka bertiga kini telah berada di punggung bukit gundul itu Mereka berjalan di atas batu-batu padas yang keputih-putihan mengandung kapur Di sana sini bertebaran gerumbul-gerumbul liar seperti seongguk batu yang berserak-serak Tetapi empusada itu masih berjalan terus Langkahnya masih tetap panjang-panjang dan cepat Kuda sempana yang mempunyai kepentingan langsung dengan kedua laki-laki kakak beradik itu bertanya kembali Guru, di mana kita bermalam? Sejauh-jauhnya dari rumah hantu-hantu liar itu Kenapa sejauh-jauhnya? Besok kita akan terlalu payah Bukankah kita besok akan kembali lagi kepada mereka? Empusada menarik nafas dalam-dalam Hatinya kini dicengkam oleh keragu-raguan yang tajam Sebagai seorang tua yang memiliki Pengamatan yang jauh Terasa bahwa kedatangannya sama sekali tidak menguntungkannya Juga tidak bagi murid-muridnya Tetapi ia masih tidak pasti atas pengamatan perasaannya itu Apalagi ketika didengarnya kuda sempana bertanya tentang apa yang akan dilakukan kini Sejenak orang tua itu tidak menjawab Tetapi langkahnya sama sekali tidak mengendur Meskipun malam menjadi semakin dalam Dan angin yang dingin berhembus dari selatan Mengusap kulit mereka yang dilumuri oleh keringat Keringat yang mengalir karena ketegangan yang menghentak-hentak dada Karena empusada tidak menjawab Maka kembali terdengar kuda sempana bertanya Guru, kemana kita bermalam? Bukankah kita dapat bermalam di tempat ini? Tempat yang menurut pendapatku telah terlampau jauh Tidak kuda sempana, jawab gurunya Akhirnya empusada tidak dapat menyembunyikan perasaannya Ia ingin menyelamatkan kedua muridnya itu dari bencana Meskipun bencana itu belum pasti datang Terus terang aku katakan sekarang kepadamu berdua Bahwa sebenarnya aku menaruh curiga kepada kedua orang itu Kuda sempana terkejut mendengar kata-kata gurunya Dengan serta merta ia bertanya Kenapa guru curiga? Memang keduanya tampaknya terlampau kasar dan liar Tetapi menurut anggapanku mereka mempunyai dada terbuka Dan bukankah mereka telah menanyakan banyak hal tentang Mahisa Agni? Terlampau banyak, sahut gurunya Guru, aku tidak tahu kenapa guru berkeberatan Kembali empusada menarik nafas dalam-dalam Sebelum ia menjawab terdengar cundakah berkata Ya, aku pun curiga kepada mereka Kuda sempana segera merasa tersinggung mendengar kata-kata saudara seperguruannya itu Sehingga cepat-cepat ia menyahut Kenapa kau pun curiga? Sebenarnya kau tidak berkepentingan Sama sekali dengan kedua orang itu Lebih baik kau tidak usah turut menilainya Cundakah mengerutkan keningnya Ia tidak senang mendengar teguran kuda sempana yang kasar itu Sehingga kembali ia berkata Demikianlah tanggapanku atas kedua orang itu Berkepentingan atau tidak berkepentingan Tetapi bagiku mereka berdua adalah orang-orang yang kasar dan memuakan Kalau kau tidak mau bekerja bersama dengan mereka Pergilah, sahut kuda sempana Tetapi jangan mencoba mengendurkan tekadku untuk membalas sakit hatiku atas Mahisa Agni Tiba-tiba cundakah itu pun berhenti Wajahnya menjadi merah karena marah Dengan tajamnya ia menjawab Baik, aku akan pergi Aku tidak mau turut campur dalam urusan yang sama sekali tidak ada sangkut prautnya dengan kepentinganku sendiri secara langsung Aku memang pernah mendendam Mahisa Agni Tetapi aku akan tekun menambah ilmuku sendiri Kalau kau tak berhasil membinasakannya Maka akan sampai saatnya akulah yang berbuat Tetapi dengan tanganku sendiri Jangan terlalu sombong bentak kuda sempana yang tidak kalah marahnya pula Tetapi ketika ia akan mengumpat-umpat lebih banyak lagi Terdengar rempusada berkata Apakah yang kalian kerjakan itu? Apakah kalian akan berkelahi di antara kalian sendiri? Sedang kalian masing-masing mendendam anak muda yang bernama Mahisa Agni? Kedua muridnya itu terdiam Mereka sekali berpaling Memandangi gurunya yang telah berhenti pula Beberapa langkah empusada itu mendekati mereka yang sudah berdiri berhadapan Bahkan kuda sempana telah merabah hulu pedangnya Ternyata kalian telah menjadi gila Berkata empusada Apakah kau sangka bahwa setelah kalian berkelahi Maka urusan kalian dengan Mahisa Agni itu dapat selesai Tetapi ia menghina kedua paman kakak beradik itu Guru, aku mengatakan tanggapan perasaanku atas mereka berdua Cukup bentak empusada keras-keras Betapa marahnya orang tua itu karena murid-muridnya bertengkar di antara mereka Sehingga tongkat panjangnya terayun-ayun hampir menyentuh wajah kedua muridnya berganti-ganti Siapa yang masih membuka mulutnya, maka mulut itu pasti akan pecah oleh tongkatku ini Siapa yang masih akan mencoba? Kedua muridnya menjadi takut melihat gurunya benar-benar marah Kuda sempana dan cundaka segera menundukkan wajahnya dan menyembunyikan perasaannya Tetapi bukan saja mereka berdua yang mencoba menyembunyikan perasaan yang menghentak-hentak dada masing-masing Tetapi empusada pun mencoba menyembunyikan perasaannya dibalik kemarahannya Orang tua itu pun kemudian merasa bahwa apa yang telah dilakukan selama ini terhadap murid-muridnya adalah keliru Muridnya itu satu sama lain sama sekali tidak mempunyai ikatan persaudaraan yang kokoh Sekali lagi empusada menjadi iri melihat murid-murid Panji Bojong Santi Mereka seakan-akan mempunyai suatu tataran yang teratur menurut-turutan kakak beradik dalam perguruannya Tetapi semuanya itu telah terlanjur Empusada hanya dapat menyesali diri sendiri Ia tidak dapat membentuk murid-muridnya menjadi suatu lingkungan yang terikat oleh perasaan senasib sepenanggungan Namun itu bukanlah salah murid-muridnya Empusada sendiri memperlakukan mereka tidak adil sebagai murid yang baik Empusada lebih memperhatikan muridnya yang berkedudukan baik dan yang mampu memberinya banyak uang dan harta benda Tetapi murid-muridnya yang tidak mampu memberinya banyak dan tidak mempunyai kebanggaan apapun tentang dirinya Maka murid-murid itu hanya sedikit sekali mendapat perhatiannya Sehingga dengan demikian, Empusada tidak mempunyai tanggung jawab yang sepenuhnya atas murid-muridnya Dan murid-muridnya pun tidak mempunyai kewajiban yang wajar atas gurunya itu Murid-muridnya tidak menganggap gurunya sebagai seorang yang wajib dihormati dan disegani sepenuhnya Tetapi sebagai seseorang yang telah memberi mereka itu kepandayan setelah ia menerima upahnya Kini Empusada menyadarinya Tak seorang pun dari murid-muridnya yang mempunyai wibawa atas murid-muridnya yang lain sebagai seorang kakak seperguruan terhadap adiknya Murid-muridnya merasa bahwa mereka satu sama lain terlepas dari ikatan semacam itu Kalau ikatan itu ada, maka ikatan itu terlampau lemah Namun kesadaran orang tua itu agaknya telah terlampau lambat Kini ia dihadapkan pada keadaan serba sulit Ia tahu benar bahwa kedua muridnya itu kini berada dalam keadaan yang berlawanan Yang seorang ingin pergi meninggalkan tempat ini sedang yang lain ingin tinggal untuk mendapatkan orang-orang yang sanggup membantunya Empusada itu tersadar ketika dikejutkan terdengar suara anjing liar menggonggong bersahut-sahutan Hem, desahnya sambil memandangi kedua muridnya itu berganti-ganti Sekarang bagaimana? Kedua muridnya itu mengangkat wajahnya Tetapi mereka masih ragu-ragu untuk menjawab Namun sekali lagi mereka mendengar empusada bertanya Sekarang bagaimana? Yang mula-mula menjawab adalah orang yang menyebut dirinya bahwa reksa kali alo Kita pergi saja meninggalkan tempat ini Tidak, potong kuda sempana cepat-cepat Kita kembali ke rumah paman kebo sindet Kita telah mengambil keputusan untuk memohon bantuan mereka Dan agaknya mereka telah membuka pintu selebar-lebarnya Ya, sahut empusada, mereka telah membuka pintu selebar-lebarnya Tidak saja untuk memasukkan Mahisa Agni ke dalamnya Tetapi kita sendiri akan berkubur di dalam gua itu Apabila malam ini kita kembali Guru terlampau berprasangka Jawab kuda sempana dengan tegangnya Sehingga urat-urat lehernya seolah-olah akan mencuat keluar Empusada benar-benar menjadi bingung Ia tahu bahwa ia berprasangka Tetapi perasaannya dengan kuatnya memaksanya untuk tidak kembali ke rumah itu Malam ini, dan bahkan besok pagi Tetapi ia tidak sampai hati untuk mengecewakan kuda sempana Yang telah menyimpan pengharapan di dalam hatinya Sejak dijumpainya Wang Sarimpat Dalam pada itu terdengar cundaka yang menyebut dirinya Bahwa reksa kali lo itu berdesis Aku akan meneruskan perjalanan ini, Guru Malam ini aku tidak akan bermalam di bukit gandul ini Aku akan berjalan terus sejauhnya Belum lagi kalimat itu habis Kuda sempana telah memotongnya Aku akan kembali ke rumah Paman Kebo Sindet dan Paman Wang Sarimpat Aku tidak akan melepaskan kesempatan ini Mahisa Agni harus tertangkap hidup-hidup Bukankah guru seorang diri tidak sanggup melakukannya? Kuda sempana bentak empusada Apakah kau sudah kehilangan kepercayaan atas gurumu? Maksudku, sahut kuda sempana cepat-cepat? Maksudku, guru tidak dapat menyelesaikannya sendiri Karena ada orang-orang lain yang ternyata telah terlibat pula Seperti Panji Bojong Santi Seperti yang pernah guru katakan Dan mungkin Empu Perua Ayah gadis itu yang sepengetahuanku selama aku tinggal di Panawijen pada masa kecilku Tidak lebih dari seorang tua yang sakit-sakitan Namun ternyata guru telah memperhitungkannya pula Tentang Empu Perua bertanyalah kepada Kebo Sindet Ia mengenal orang tua sakit-sakitan itu dengan baik Jadi guru akan kembali ke gubuk itu? Kembali Empu Sada diamuk oleh kebimbangan Sekali-sekali di kejauhan terdengar anjing liar menggonggong bersahutan Empu Sada memasang telinganya baik-baik Anjing itu telah menimbulkan kecurigaannya pula Terdengar suaranya berkepanjangan dan berputar-putar di lareng bukit gundul ini Apakah anjing itu melihat hari mau Atau mereka melihat seseorang mendaki bukit ini katanya di dalam hati Tetapi ia tidak mengatakannya kepada kedua orang muridnya itu Bagaimana guru desak kuda sempana? Aku tidak akan kembali setidak-tidaknya malam ini Sahut Empu Sada Entahlah besok pagi-pagi Mungkin malam ini aku dapat mempertimbangkannya Tetapi malam ini aku akan bermalam di seberang bukit gundul ini Kenapa terlampau jauh? Banyak bahayanya di bukit gundul ini Harimau, anjing-anjing liar dan orang-orang liar itu Tetapi anggaplah kita tidak berperasangka apapun terhadap kedua laki-laki itu Maka yang perlu kita perhatikan adalah anjing-anjing liar itu Anjing-anjing liar itu datang dalam jumlah yang terlampau banyak Lebih baik melawan dua atau tiga ekor harimau daripada lima puluh ekor anjing yang menyergap dari segenap penjuru Sebelum kuda sempana menjawab, terdengar cundaka mendahulunya Aku akan pergi Aku akan pergi Tunggu, cegah Empu Sada Akulah yang mengambil keputusan Namun kembali orang tua itu mendengar gong-gong anjing Sahut-menyahut melingkar-lingkar Sehingga orang tua itu terpaksa mempertimbangkannya Cundaka yang hampir melangkahkan kakinya tertegun diam Ia tidak berani melanggar kata-kata gurunya itu Ia tahu bahwa kali ini Empu Sada berkata sebenarnya Dan ia harus tunduk kepadanya Wajah orang tua itu kini diliputi oleh ketegangan yang mencengkam hatinya Di kejauhan ia masih mendengar gong-gong anjing-anjing liar Kadang-kadang menghilang, namun kadang-kadang serasa menjadi amat dekatnya Dengan nada datar orang tua itu berkata Tidak, kita tidak boleh terpisah-pisah Kalian dengar gong-gong anjing liar itu? Kedua muridnya menganggukan kepalanya mereka Berapa jumlah anjing-anjing liar itu menurut dugaanmu? Kedua muridnya terdiam Namun tiba-tiba mereka merasa ngeri juga mendengar suara anjing itu Terlampau banyak Betapapun tangkas mereka mempermainkan pedang Tetapi mereka satu-satu tidak akan dapat melawan sejumlah anjing-anjing liar itu Anjing-anjing liar itu dapat menyerang dari segenap penjuru Selagi seseorang mengayunkan senjatanya membunuh seekor di antara mereka Maka seekor yang lain telah menerkam tubuhnya dari arah yang lain Disusul yang lain lagi, yang lain dan berpuluh-puluh banyaknya Apalagi mereka sama sekali belum mengenal watak dan tabiat anjing-anjing hutan yang liar itu Turutlah nasihatku, berkata empusada kemudian Anjing-anjing liar dan harimau-harimau kumbang akan merupakan bahaya yang besar bagi kalian Alangkah malangnya apabila kalian mati dikoyak oleh anjing-anjing liar itu Bukankah lebih baik kalian mati dibunuh oleh Mahisa Agni? Kedua muridnya tidak menjawab Mereka kini mencoba memperhatikan suara anjing-anjing liar bersahut-sahutan tak henti-hentinya Semakin lama menjadi semakin riuh Tetapi kemudian mereka terkejut ketika mereka melihat bayangan yang kemerah-merahan bergerak-gerak di sisi tebing Cahaya yang bertebaran memancar dari balik gerumbul dan batu-batu yang menjorok di permukaan bukit gundul itu Empusada mengerutkan keningnya Ditatapnya cahaya yang kemerahan itu dengan tajamnya Perlahan-lahan ia bergumam, obor Apakah kalian melihat sinar obor itu? Kedua muridnya mengangguk Siapa menurut dugaanmu? Cundakalah yang menjawab Kebosindet dan Wangsarimpat Mereka tidak memerlukan obor Potong kuda sempana Lalu siapa menurut dugaanmu? Kuda sempana bertanya empusada Kuda sempana menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu guru Siapkan senjata kalian Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bermaksud baik terhadap kita Aku sudah pasti Selah cundaka yang menyebut dirinya bahwa reksa kali elo Mereka adalah kebosindet dan Wangsarimpat Persetan potong kuda sempana pula Kau menghina mereka berdua Kau sangka bahwa metu mereka telah menjadi buta Atau setidak-tidak nyarabun? Mereka adalah orang-orang sakti Apakah matamu lebih baik dari metu mereka? Aku tidak peduli Di sini tidak ada orang lain kecuali mereka berdua Sahut cundaka Kalau begitu kau lah yang buta Jawab kuda sempana Kau tidak melihat padukuhan di sebelah rumah paman kebosindet dan paman Wangsarimpat Orang-orang padukuhan itu tidak lebih dari mayat-mayat yang hidup Yang berbuat tidak atas kesadaran diri Mereka adalah halat-halat yang bernyawa dari kedua orang-orang liar itu Omong kosong Kau tidak tahu apa-apa tentang kedua orang itu Kau menjadi iri ketika kau melihat ada orang yang bersedia membantuku Kau iri bahwa upah yang akan mereka terima tidak lagi akan aku berikan kepadamu Kuda sempana, potong cundaka, aku masih sanggup menampar mulutmu Aku bukan tonggak mati cundaka, yang menyebut dirinya bahu reksa kali elo Tiba-tiba keduanya memutar diri masing-masing Kini kuda sempana dan cundaka telah berhadapan Namun tiba-tiba pula mereka terkejut Mereka menyadari diri mereka masing-masing ketika mereka berdua telah terpelanting Jatuh berguling-guling di atas batu-batu padas yang keputih-putihan Setan terdengar guru mereka itu menggeram Kalau kalian masih bertengkar, maka biarlah kalian aku bunuh bersama-sama Biarlah tubuh kalian hancur disayat oleh anjing-anjing liar itu atau oleh harimau kumbang Kuda sempana dan cundaka tertatih-tatih berdiri Wajah-wajah mereka menjadi merah membara Tetapi mereka tidak berani berbuat apapun terhadap gurunya Lihatlah, berkata Empu Sada, obor itu menjadi semakin dekat Sebentar lagi kalian akan melihat seseorang atau dua orang muncul dari balik batu-batu yang menjorok itu Atau kalian akan melihat, apakah yang datang itu keboh sindet dan wangsari empat atau bukan Mereka berdua atau bukan, kita harus menerima mereka dengan penuh kewaspadaan Kita harus mencoba menyatukan kekuatan kita, bukan kita hancurkan sendiri Kuda sempana dan cundaka tidak menjawab Tetapi mereka pun berpaling ke arah yang ditunjuk oleh Empu Sada Di kejauhan mereka melihat cahaya yang kemerahan bertebaran, semakin lama semakin dekat Gonggong anjing liar pun semakin lama menjadi semakin hilang pula Tetapi dengan demikian hati mereka bertiga menjadi semakin berdebar-debar Dengan mulut terkunci dan matah, tidak berkedip mereka menatap ke arahnya lah yang memancar kemerah-merahan itu Bayangannya bergerak di bebatuan dan tebing-tebing bukit gundul di sisi yang menjorok ke atas Seperti bayangan hantu yang menari-nari mengerikan-menarikan tarian maut Empu Sada dan kedua muridnya berdiri tegak seperti patung Bahkan kadang-kadang nafas mereka tertahan karena ketegangan yang semakin memuncak Obor itu menjadi semakin dekat Darah mereka serasa terhenti ketika dari balik batu yang menjorok Mereka melihat sepasang obor seolah-olah mendaki lareng bukit gundul dan muncul tidak terlampau jauh di hadapan mereka Sepasang obor yang dibawa oleh sepasang laki-laki Dalam pada itu terdengarlah cundaka menggeram perlahan-lahan Apat katamu kuda sempana? Mereka berdua pasti keboh sindet dan wangsa rimpat Ayo, katakanlah sekarang bahwa aku telah menghina mereka Nanti kau akan dapat mengamati sendiri pada wajah yang kasar sekasar batu padas dan wajah yang beku seperti wajah mayat Kuda sempana tidak menjawab Yang terdengar adalah suara giginya gemeretak menahan marah Namun yang dilihatnya adalah benar-benar keboh sindet dan wangsa rimpat Mereka masing-masing membawa sebuah obor Dan apa yang dilihatnya itu benar-benar tidak masuk di dalam akalnya Kenapa orang seperti keboh sindet dan wangsa rimpat masih memerlukan obor untuk mendekati gunung-gundul yang hampir setiap hari dilewatinya Tetapi ia telah membawa dengan metu kepalanya sendiri Keduanya benar-benar telah membawa obor di tangan Empu Sadam masih berdiri diam Dengan penuh kecurigaan dipandanginya kedua orang itu berjalan ke arah mereka Setapak-setapak kedua laki-laki kakak beradik itu maju semakin dekat Dan hati empu sada bersama dua orang muridnya menjadi semakin berdebar-debar Mereka sama sekali belum tahu apakah yang akan dilakukan oleh kedua orang itu Tiba-tiba bukit gundul yang kini telah menjadi sepi karena suara anjing-anjing liar sudah tidak terdengar Lagi itu digetarkan oleh suara wangsa rimpat keras-keras Ha, itulah mereka, kakang Tak terdengar jawaban Namun kedua orang itu melangkah semakin cepat Hati-hatilah, terdengar empu sada berdesis Tetapi ketika cundaka merabah hulu pedangnya empu sada itu berkata perlahan-lahan Jangan Kuda sempana benar-benar tidak senang melihat sikap cundaka yang seakan-akan memusuhi kedua orang yang telah menyatakan diri untuk membantunya Tetapi ia tidak berkata apapun Namun berbeda dengan gurunya dan saudara seperguruannya, ia sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa kepada mereka berdua Yang terdengar kemudian adalah suara wangsa rimpat kembali Hi, empu sada, apakah kau telah menemukan tempat yang baik untuk bermalam? Empu sada tidak segera menjawab Ia menunggu kedua orang itu menjadi semakin dekat Tetapi wangsa rimpat itu telah berteriak lagi Hi, apakah kau sudah menjadi bisu? Namun empu sada masih membiarkannya berteriak sesuka hatinya meskipun ia menjadi sangat jengkel pula karenanya Apalagi muridnya yang menyebut dirinya bahwa reksa kali elo Dengan geramnya ia berdesis, orang itu benar-benar seperti orang gila Sekali lagi kau menghinanya, sahut kuda sempana, apakah mulutmu ingin disobeknya? Diam potong empu sada, kalian berdualah yang membuat aku hampir menjadi gila Keduanya kini terdiam Kedua laki-laki kakak beradik itu kini telah menjadi semakin dekat Hanya beberapa langkah lagi Dan terdengarlah suara tertawa wangsa rimpat Ha, ternyata kalian Masih hidup Apakah kalian tidak menjumpai gerombolan anjing-anjing liar itu? Tidak, sahut empu sada Beruntunglah kalian Kalau kalian bertemu dengan serombongan anjing-anjing itu Maka kalian harus bertempur mati-matian Mungkin kalian bertiga akan memenangkan pertempuran itu Tetapi kalian akan kehabisan tenaga Apabila kemudian datang rombongan yang lain atau hari mau kumbang Maka kalian akan disantap mereka itu dengan nyamannya Lebih baik bagi kami bertiga, sahut empu sada Hi, wangsa rimpat terkejut, lebih baik dari apa? Lebih baik berkelahi melawan anjing-anjing liar itu daripada kami harus mati di dalam gubukmu Kenapa? Kalian akan mencekik kami selagi kami tidur Kembali terdengar suara tertawa wangsa rimpat seolah-olah akan membelah gelap malam Demikian kerasnya sehingga perutnya terguncang Namun dalam pada itu wajah keboh sindet yang beku itu sama sekali tidak bergerak Wajah itu masih juga beku sebek wajah sesosok mayat Tiba-tiba terdengar suara keboh sindet dalam nada yang rendah Aku datang karena aku menjadi cemas atas nasib kalian Apa yang kau cemaskan bertanya empu sada Kalian belum mengenal bukit ini Kalian belum mengenal penghuni bukit ini dan kalian belum mengenal siapa yang merajai bukit ini di malam hari Empu sada tertegun mendengar kata-kata keboh sindet itu Kata-kata bersahabat yang terasa menyejukkan hati Tetapi perasaan orang tua itu telah dicengkam oleh kecurigaan Sehingga setiap kalimat yang diucapkan oleh keboh sindet dan wangsa rimpat terasa Bagaikan sebuah jebakan untuk menjeratnya Tetapi empu sada tidak segera menjawab Dibiarkannya keboh sindet berkata terus Karena itu kami datang kemari Kami akan mempersilahkan kalian sekali lagi Tidurlah di rumah kami Tetapi agaknya kalian telah benar-benar menganggap sikap kami terlampau menyakitkan hatimu Sehingga kalian sama sekali tidak mau mendengarkan permintaan kami lagi Terima kasih, sahut empu sada Aku akan tidur di sini Sekali lagi aku memperingatkanmu Bagaimana dengan anjing liar dan harimau-harimau yang berteliaran di malam hari? Empu sada tidak segera menjawab Disambarnya wajah kedua muridnya dengan sudut pandangannya Empu tua itu melihat Kesan yang berlawanan pada kedua wajah itu Sekali lagi ia menyesal Ia telah menyalakan kecurigaannya Terlampau berterus terang di hadapan muridnya Sehingga cundaka pun menjadi sangat curiga Dan seolah-olah tidak akan dapat mempercayai Apa saja yang dikatakan oleh kedua orang itu Seperti perasaannya sendiri Tetapi dengan demikian Ia telah membuat garis batas antara kedua murid-muridnya itu Kuda sempana sangat bernafsu untuk mendapat bantuan melepaskan dendamnya Sedang cundaka yang tidak terlampau banyak berkepentingan Lebih senang meninggalkan tempat itu Karena sejak pertama kali ia melihat salah seorang dari kedua orang itu Hatinya telah kecewa Menurut anggapannya kedua orang itu benar-benar memuakannya Bagaimana empusada, desak keboh sindet Aku hanya sekedar memberimu peringatan Aku adalah orang di bukit gundul ini Aku telah memahami watak daerah ini siang dan malam Aku tahu apa yang dapat terjadi di siang hari Dan apa yang dapat terjadi di malam hari Karena itu, maka kali ini aku membawa obor Kau tahu, apakah gunanya obor ini bagi kami? Empusada tidak menjawab Tetapi pertanyaan itu telah menarik perhatian kuda sempana dan cundaka Mereka memang ingin tahu, kenapa kedua orang itu membawa obor Di malam hari, berkata keboh sindet lebih lanjut Anjing-anjing itu menjadi semakin liar Di malam hari gerombolan anjing-anjing itu menjadi semakin banyak Tetapi mereka tidak begitu berani melihat api Itulah sebabnya kami membawa obor Dengan obor di tangan kami tidak usah susah payah berkelahi melawan anjing yang jumlahnya tidak terhitung Kami hanya cukup menggerak-gerakan obor kami dan anjing-anjing itu tidak berani mendekat Mereka hanya menyalak dan menggonggong tak habis-habisnya Tetapi akhirnya mereka pergi Beruntunglah kalian bahwa kalian belum bertemu dengan gerombolan anjing-anjing itu Kalau demikian, maka kalian harus berjuangan sekuat tenaga kalian Tetapi anjing itu akan datang semakin banyak dan semalam suntu kalian akan berkelahi Apabila kalian kehabisan tenaga, maka kalian akan menjadi kerangka di bukit gundul ini Di telinga kuda sempana kata-kata itu benar-benar sebagai suatu sikap bersahabat yang pantas dihargai Ia sama sekali tidak melihat sikap yang pantas dicurigai Karena itu kuda sempana tidak dapat mengerti Kenapa gurunya bersikap panah terhadap kedua orang itu Mungkin sikap keboh sindet agak berlebihan Tetapi bukankah orang itu mengharap upah daripadanya Sehingga ia bersedia sedikit merendahkan dirinya Bahkan menyayangkan jiwanya bersama guru dan saudara seperguruannya Sebab apabila mereka bertiga binasa di bukit gundul itu Keboh sindet dan wang sari empat tidak akan dapat menerima upah lagi dari mereka Tetapi empusada menangkap semua itu pun dengan sikap yang berbeda Seolah-olah terasa padanya bahwa dibalik sikap itu tersembunyi maksud-maksud yang sama sekali tidak menguntungkannya Karena itu maka jawabnya, terima kasih keboh sindet Kalau kau baik hati kepada kami, maka biarkan kami tidur di sini Berikan saja obormu itu kepada kami, supaya kami dapat terhindar dari gerombolan anjing-anjing liar itu Obor ini tidak akan dapat menyala terus-menerus semalam Suntuk empusada, sahut keboh sindet Kami akan dapat mencari daun-daun kering dan ranting-ranting perdu di gerumbul-gerumbul itu untuk membuat perapian Keboh sindet mengerutkan keningnya Ketika ia berpaling memandangi wajah adiknya, tampaklah wajah itu disaput oleh kegelisahan Agaknya wang sari empat sedang menahan hati Dalam pada itu empusada pun sekali lagi mencoba memahami perasaan kedua muridnya Kuda sempana menjadi sangat kecewa mendengar sikap gurunya Sedang cundaka bersikap acuh tak acuh saja atas pembicaraan itu Namun sekali-sekali tampaklah wajahnya menjadi tegang Dan sekali-sekali tampak jelas bahwa orang yang menyebut dirinya bahwereksa kali lo itu Sama sekali tidak senang mendengar kata-kata yang diucapkan oleh keboh sindet Meskipun demikian ia mencoba menahan dirinya Tetapi metu keboh sindet dan wang sari empat yang tajam Melihat wajah cundaka seperti mereka melihat warna hati murid empusada yang seorang itu Sebagaimana mereka dapat membaca hati kuda sempana pula Keboh sindet yang mempunyai perhitungan tersendiri masih juga membiarkannya berbuat sesuka hati Wajahnya masih saja membeku sebek wajah batu-batu di pegunungan gundul itu Tetapi berbedalah dengan wang sari empat Wajahnya yang sekeras batu-batu padas menjadi semakin kasar Sekali-sekali mulutnya berkomat kamit Namun tak sepatah kata pun yang melontar dari mulutnya Bagaimana empu terdengar suara keboh sindet datar Berikan obormu Satu kau tinggal di sini dan satu kau bawa kembali Wajah keboh sindet sama sekali tidak menunjukkan perasaan apapun di dalam dadanya Tetapi empusada yang cukup matang menghadapinya Melihat bahwa metu orang itu seolah-olah menjadi semakin tajam memandanginya Dari metu itulah pempusada kini mencoba membaca perasaan keboh sindet Sejenak mereka saling berdiam diri Gunung-gundul itu menjadi sunyi kembali Sunyi namun tegang Dalam pada itu, hati empu Sadalah yang menjadi gemuruh karena berbagai perasaan yang bergumuh di dalamnya Seakan-akan terdengarlah suara empu gandering berkata Hati-hatilah menghadapi kedua orang itu empu Mungkin kau akan ditelannya Kemudian suara panji bojong santi Bagaimanapun juga, kau masih jauh lebih baik dari kedua orang-orang liar itu empusada Baru kini empu tua itu menyadari Bahwa ternyata saat itu hatinya sendiri telah dibakar oleh kemarahan dan dendam Atas kekalahan dan kegagalan murid-muridnya Meskipun ia sendiri telah ikut merencanakan dan menangani usaha itu Kebosindet dan Wangsarimpat masih juga berdiri tegang di tempatnya Sekali-sekali Wangsarimpat mengeratkan keningnya dan mencoba memandangi wajah kakaknya Tetapi wajah itu masih sekosong wajah sesosok mayat Kuda sempana dan cundakap pun terpaku seperti sebatang tonggak mati Namun pada wajahnya terpancar kesan yang berbeda-beda Kuda sempana mengumpat-umpat di dalam hatinya atas sikap gurunya Sedang cundakap pun tidak senang mendengar jawaban gurunya itu Cundaka ingin gurunya berkata Kita tidak mempunyai urusan lagi Kami akan pergi Kami akan kembali ke rumah kami Tetapi gurunya masih saja menuruti nafsu kuda sempana Yang baginya sama sekali tidak akan memberikan keuntungan apa-apa Membunuh Mahisa Agni atau mendapatkan kendedes Cundaka tidak akan mendapat apapun juga Mahisa Agni bukan seorang pangeran yang kaya raya Yang pada mayatnya terdapat jamrut, mirah, intan dan berlian Anak muda itu sama sekali tidak bertimang dan tidak berkelat bahu emas murni Apakah sepeninggal Mahisa Agni ia akan mendapat bagian batu-batu bendungan Atau berunjung-berunjung bambu Yang mula-mula memecah kesepian adalah suara keboh sindet Empu, apakah kawakan keras kepala? Empu sada mengerutkan keningnya Kini ia melihat sikap yang agak wajar dari keboh sindet Orang itu adalah orang yang kasar Setiap ucapan dan kata-katanya yang baik Supan dan teratur pastilah menyimpan sesuatu maksud tertentu Tetapi apabila ia mulai berkata wajar menurut keadaan Sifat dan wataknya, maka agaknya ia akan mulai berterus terang Jangan hiraukan aku, sahut empu sada Kau tidak berkepentingan apapun juga Seandainya kami dicincang oleh anjing-anjing liar Atau oleh macan kumbang sekalipun Tetapi kalian adalah tamuku Aku bertanggung jawab akan keselamatan sekalian Tiba-tiba empu sada tertawa mendengar jawaban itu Katanya, sejak kapan kau menjadi terlampau baik hati? Sejak kapan kau merasa bahwa kau adalah tuan rumah di rumahmu sendiri? Keboh sindet terdiam Ketika ia berpaling melihat wajah adiknya Maka wajah itu telah memerah darah Namun dada keboh sindet itu berdesir ketika ia melihat wajah cundaka yang seperti wang sarimpat Memancarkan kemarahan yang menyala-nyala di dalam hatinya Meskipun demikian wajahnya yang beku masih juga membeku Tetapi terdengar ia bertanya, hitikus kecil Kenapa matamu menyorotkan kemarahan? Wajahmu yang jelek menjadi bertambah jelek Cundaka hampir saja menjawab pertanyaan itu degan kasar pula Seandainya empu sada tidak menggamitnya Dan empu sadalah yang kemudian menjawab Jangan hiraukan anak itu Dan jangan hiraukan kami semuanya Kalau kau baik hati, berikan salah satu abormu Kalau tidak, tinggalkan kami di sini Kami akan menjaga diri kami sendiri Tetapi, sahut keboh sindet, yang kata-katanya amat mengejutkan Apalagi bagi cundaka, metemuridmu yang seorang itu amat menarik Bagaimana kalau aku mengambilnya sebelah empu Dada cundaka seakan-akan hampir meledak mendengar penghinaan itu Tetapi sekali lagi terasa tangan empu sada menggamitnya Sehingga kembali ia menyadari dirinya Dengan siapa ia berhadapan Namun sakit di dalam dadanya Terasa menjadi sangat pedih Yang menjawab adalah empu sada pula Katanya, metu itu masih sangat berguna baginya Kau tidak akan dapat mempergunakannya Karena itu jangan bersusah payah Aku akan menasehatinya Supaya ia dapat mempergunakan sebaik-baiknya Tetapi kau jangan membuang waktu untuk urusan-urusan yang tidak terarti Sekarang bagaimana dengan obormu? Kalau perlu, maka obor itu akan dapat diperhitungkan sama sekali Dengan upah yang kau kehendaki atas bantuanmu menangkap Mahisa Agni Aku belum membicarakan tentang upah yang ingin aku minta darimu Sahut keboh sindet Tetapi kalau kau sudah menyebut-nyebutnya Maka biarlah aku mengatakannya Upah itu tidak terlampau banyak Beberapa kerat emas dan sebelah mata muridmu itu Cundakah hampir-hampir tidak dapat menguasai dirinya mendengar kata-kata keboh sindet Namun sebelum ia menjawab Terdengar empusada mendahului Bagus, itu permintaanmu Tetapi bukankah kami dapat menawarnya? Kalau ternyata tawaran kami tidak sesuai Maka permintaan kami akan dapat kami batalkan Bagaimana tawaranmu? Anak itu tidak berkepentingan Sahut empusada Karena itu, maka ia tidak akan dapat turut membayar upah yang kau kehendaki itu Semuanya akan dibayar oleh kuda sempana Tetapi sudah tentu tidak sebelah matanya Tetapi metu kuda sempana tidak segarang Metu muridmu yang satu itu empu Metu itu seperti metu burung hantu Sebelum pusada menyahut terdengar suara wangsa rimpat Seperti akan memecahkan selapu telinga Metu yang demikian Itulah empu yang dapat kami pergunakan untuk tumbal keselamatan pekerjaan kami Kemudian terdengar suara wangsa rimpat tertawa berkepanjangan Jauh lebih mengerikan dari suara anjing liar yang menggonggong bersahut-sahutan Cundaka kini tidak lagi dapat menahan diri Betapapun ia merasa kecil Namun di dalam jiwanya membara pula sifat-sifatnya yang keras dan dendam Karena itu, maka tiba-tiba ia mengeram Hi, kenapa kau mengeram tikus? Bertanya wangsa rimpat Apakah kau sangka bahwa seekor tikus akan dapat menjadi seekor harimau? Metu cundaka menjadi semakin menyala Tetapi wangsa rimpat itu bahkan menertawakannya semakin keras Cukup tiba cundaka itu membentak Wangsa rimpat benar-benar terkejut mendengar bentakan itu sehingga suara tertawanya terputus Bukan saja wangsa rimpat tetapi juga keboh sindet dan bahkan empusada sendiri Segera empusada merasa bahwa perbuatan cundaka yang menyebut dirinya bahwa reksa kali lo itu sama sekali tidak bijaksana Seandainya empusada sendirilah yang membentak-bentaknya Maka kedua orang itu tidak akan segera merasa tersinggung Karena empusada adalah orang yang mereka anggap setingkat dengan mereka Tetapi cundaka adalah seorang murid yang masih berada jauh di bawah tingkat kedua orang itu Sehingga bentakan itu akan sangat menyinggung harga dari mereka, kedua orang liar dan kasar itu Dengan demikian maka hal-hal yang tidak diharapkan akan dapat terjadi Karena itu maka dengan serta-merta empusada berteriak Cundaka apakah kau sudah menjadi gila? Ayo mintalah maaf kepada kedua pamanmu Sebenarnya cundaka sendiri pun terkejut mendengar suaranya Suaranya itu seakan-akan demikian saja meloncat dari mulutnya Sehingga ketika ia menyadarinya, maka mau tidak mau dadanya pun menjadi berdebar-debar Tetapi semuanya sudah terlanjur Ketika gurunya memerintahkannya untuk segera minta maaf kepada kedua laki-laki kakak beradik itu, terjadilah keraguan-keraguan di dalam hatinya Ingin dia menurut perintah itu, namun betapa ia terlampau merendahkan dirinya sendiri Karena keraguan-keraguan itu, maka sejenak ia berdiam diri Ayo, perintah gurunya, mintalah maaf kepada kedua pamanmu Segera Tak ada pilihan lain bagi cundaka untuk mematuhi perintah itu Tetapi selagi ia hampir berhasil mengatasi keragu-raguannya Dan hampir saja ia mengucapkan permintaan maaf itu Terdengar kuda sempana berkata Jangan terlalu sombong cundaka Kau adalah sumber dari kericuhan Sebenarnya lebih baik apabila kau tidak ada di antara kami Tetapi kau telah terlanjur membuat suatu kesalahan yang gila Sekarang kau harus memohon maaf Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati cundaka Sehingga kembali ia kehilangan kesadaran dan menjawab kasar Itu adalah urusanku kuda sempana Kau tidak usah mengatur, apa yang sebaiknya aku kerjakan Cundaka potong empusada, jangan hiraukan kuda sempana Tetapi ia menghina aku guru Sekarang kau minta maaf Aku sudah ingin melakukannya Tetapi kuda sempana membuat dadaku terbakar Percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa wangsa rimpat Suara tertawa itu menggeletar lebih keras lagi dari yang pernah mereka dengar Namun wajah orang itu sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan hatinya Meskipun ia tertawa tetapi matanya memancarkan kemarahan yang membakar jantungnya Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Ia berkata, tidak ada gunanya Tidak ada gunanya kau minta maaf kepada kami, hi orang gila Kalau kau kemudian minta maaf juga maka itu sama sekali Bukan karena kau ingin minta maaf Tetapi itu hanya karena gurumu menyuruhmu Nah, yang paling baik bagimu adalah mempertanggungjawabkan kesombonganmu itu Kening Empu Sada berkerut-merut karenanya Ia melihat wajah cundaka menjadi tegang Sekilas muridnya itu pun menatap wajahnya Namun kemudian tampaklah cundaka menjadi bingung Empu Sada sendiri tidak segera dapat menemukan kera yang sebaiknya untuk mengatasi keadaan Sehingga sejenak ia pun terdiam mematung Nah, berkata Wong Sarimpat kepada Kuda Sempana Kini kami telah pasti Apakah yang harus kau bayar kepada kami atas pertolongan yang kau harapkan itu Kuda Sempana Beberapa kerat emas murni dan sebelah metu saudara seperguruanmu Kalau kau mampu menyediakannya Maka selambat-lambatnya lima hari kami akan membawa Mahisa Agni itu kepadamu Satu-juh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!